Dengarkan Lin Long, apa maksudmu? Hei Yi Han bingung. Seperti namanya, saya ingin Anda mendengarkan Lin Long. Jika Lin Long menyuruhmu pergi ke timur, kamu tidak bisa pergi ke barat, kata Lin Long. Itu tidak mungkin. Dia Yi Han menolak. Sebagai murid sekte dalam, bagaimana dia bisa mendengarkan murid sekte luar? Cek-cek, apa kamu ingin aku memotong lenganmu? Saat dia berbicara, pedang panjang di tangan Lin Long bergerak sekali lagi. Hei Yi Han sangat ketakutan sehingga dia mundur. Namun, ujung pedang Lin Long masih menempel di tenggorokannya. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Mengetahui bahwa ancaman ini tidak aman, Lin Long berkata, Buka mulutmu. Buka mulutku. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Hei Yi Han sangat bingung. Namun, melihat pedang Lin Long masih mengarah ke tenggorokannya, dia hanya bisa menurut. Ketika Hei Yi Han membuka mulutnya, Lin Long menjentikan jarinya, dan ramuan terbang ke mulut dan perutnya. Apa itu? Hei Yi Han terkejut. Namanya pil serangan jantung 10 hari. Jika Anda tidak mengonsumsi racunnya dalam waktu setengah bulan, Anda akan mati karena racunnya, kata Lin Long acuh tak acuh. Pil serangan jantung 10 hari. Hei Yi Han bingung. Dia belum pernah mendengar racun seperti itu. Saat berikutnya, dia bertanya, Kamu tidak berbohong padaku, kan? Anda dapat mencoba mengedarkan energi Anda dan melihat apakah Anda merasakan pusing sementara ketika energi dalam tubuh Anda melewati titik akupuntur yungkuan di dasar kaki Anda, kata Lin Long acuh tak acuh. Hei Yi Han buru-buru mengikuti instruksi Lin Long dan ekspresinya berubah drastis. Ketika energi di tubuhnya melewati titik akupuntur yungkuan di dasar kakinya, dia merasakan pusing sementara. Meskipun perasaan ini tidak banyak mempengaruhinya saat dia bertarung melawan musuh, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Lin Long telah memberinya sejenis racun. Bagaimana itu? Lin Long tersenyum saat melihat reaksi Hei Yi Han. Dia telah menyimpan banyak pil serangan jantung sepuluh hari di batu spasialnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengancam Hei Yi Han dengan itu. Apakah kamu benar-benar akan mati jika tidak mengonsumsi penawarnya dalam waktu setengah bulan? Dia Yi Han mengerutkan kening. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat kembali dan mencobanya lagi. Lihat bagaimana rasanya setelah sepuluh atau dua puluh hari, kata Lin Long sambil tersenyum. Saat ini, Lin Qi, yang berada di samping Hei Yi Han, berbalik dan berlari. Dia tidak ingin Lin Long memaksanya mengonsumsi racun seperti itu. Namun, bagaimana Lin Long bisa membiarkannya melarikan diri? Dengan beberapa lompatan, Lin Long muncul di depan Lin Qi. Jangan pernah berpikir untuk berlari. Kalian bertiga harus mengambil masing-masing satu, kata Lin Long dengan tenang. Kakak, tolong biarkan aku pergi, pinta Lin Qi. Tidak ada gunanya meski kamu memohon. Kamu hanya bisa dengan patuh meminum pil ini. Setelah mengatakan itu, Lin Long menjentikkan jarinya lagi, dan pil serangan jantung sepuluh hari terbang menuju Lin Qi. Lin, 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 dia, panjang, dia, Lin, itu. Detik berikutnya, pedang panjang Lin Long tiba-tiba terangkat dan menunjuk langsung ke tenggorokan Zhou Yuan. Ujung pedang yang tajam bahkan menggores lehernya dengan ringan, meninggalkan luka kecil. Lin, Qi, dia tidak. Hei, 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 Lin, Lin, Tian panjang. Setelah itu, Lin Long berjalan ke arah orang terakhir, yang tersingkir dan belum bangun. Setelah membangunkannya, Lin Long segera memberinya pil serangan jantung sepuluh hari. Kemudian, dia meminta Hei Han memberitahunya betapa kuatnya pil itu. Setelah dia mengerti, Lin Long berkata kepada mereka bertiga, jika kalian mendengarkan Lin Long dengan patuh, aku akan membiarkan kalian meminum penawarnya. Em, jangan pernah berpikir untuk menyerang Lin Long. Jika ada di antara kalian yang ingin menyerang Lin Long dan menggunakannya untuk mengancamku, aku tidak akan memberimu penawarnya apapun yang terjadi. Menjelang akhir, suara Lin Long sangat dingin, menyebabkan mereka bertiga menggigil. Lin Long tidak khawatir mereka bertiga bisa mendapatkan penawarnya. Dia tahu bahwa, pil jantung sepuluh hari, tidak ada di dunia ini karena Hei Han tidak tahu jenis racun apa itu. Bahkan jika ada penawarnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh mereka bertiga. Oleh karena itu, dia tidak khawatir. Setelah jeda singkat, Lin Long berkata, baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Ketika mereka bertiga berbalik, dia menambahkan, Oh, saya lupa menyebutkan satu hal. Jika ada di antara Anda yang memberitahu orang lain tentang hal ini, Anda tidak akan mendapatkan penawarnya tidak peduli siapa orang itu. Saya harap Anda tahu apa yang harus dilakukan. Lakukan selanjutnya. Setelah itu, dia membiarkan mereka bertiga pergi. Kakak senior Hei, apakah obat ini benar-benar ampuh sehingga kita akan mati jika tidak mengonsumsi penawarnya dalam waktu setengah bulan? Lin Ki bertanya saat mereka meninggalkan Lin Long. Mungkin bohong. Ayo kita coba konsumsi obat penawar yang kita punya, sahut orang lain. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan obat penawarnya sendiri dan mengkonsumsinya. Lin Ki dan Hei Han juga mengeluarkan penawarnya sendiri dan mengkonsumsinya. Setelah beberapa saat, ekspresi mereka langsung berubah jelek. Rasa pusing yang mereka rasakan saat energi melewati titik akupuntur Yongkuan di telapak kaki mereka masih ada. Ini berarti penawarnya sama sekali tidak berguna. Bisakah kita memberitahu guru dan meminta bantuannya? Penangkal racun guru jauh lebih efektif daripada penawar racun kita. Pasti bisa menghilangkan racun dari pil serangan jantung 10 hari, kata Lin Ki. Itu ide yang bagus. Namun, kita tidak bisa memberitahu guru bahwa kita dipaksa mengonsumsi racun. Katakan saja padanya bahwa kita digigit oleh ular berbisa yang tidak dikenal, kata Hei Han sambil mengerutkan kening. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera mencari guru. Mereka bertiga dengan cepat kembali ke Sekte Inti Yang. Namun, sebelum bertemu dengan tuannya, mereka menemukan seekor ular tidak berbisa dan menggigit mereka bertiga, menciptakan ilusi bahwa mereka digigit ular berbisa. Setelah itu, mereka pergi mencari majikannya. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang pria parubaya. Pria parubaya ini bernama Ma'ansun, dan dia adalah tuan mereka. Tuan, kami digigit ular berbisa yang tidak diketahui. Ada tanda-tanda keracunan dan penawarnya sama sekali tidak berguna, kata Hei Han saat dia melihat Ma'ansun. Begitukah, kalau begitu kemarilah dan biarkan aku memeriksa denyut nadimu, kata Ma'ansun. Setelah memeriksa denyut nadi mereka, Ma'ansun hanya bisa mengerutkan kening. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketiganya tidak dalam kondisi baik. Mereka mungkin diracun. Aku memang punya obat penawar kelas menengah, tapi aku hanya punya dua obat penawar. Oleh karena itu, aku hanya bisa memberikannya kepada kalian berdua. Jangan khawatir, aku akan meminta obat penawar yang lain kepada orang lain. Namun, sebelum itu, saya akan membiarkan salah satu dari anda mencoba dan melihat apakah penawar racun kelas menengah ini berpengaruh pada racunnya, kata Ma'ansun. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan obat penawar kelas menengah dan berkata kepada Hei Han dan yang lainnya, siapa di antara kalian yang akan pergi duluan? Lin Ki dan orang lain saling memandang dan menunjuk ke arah Hei Han. Biarkan kakak senior dia yang mengambilnya dulu. Baiklah Hei Han, ambillah dulu, Ma'ansun segera berkata. Terima kasih Tuan. Hei Han mengambil obat penawar kelas menengah dari tangan Ma'ansun dan menelannya. Setelah beberapa saat, dia langsung mengerutkan kening. Pusing yang dirasakannya setelah melewati titik akupuntur Yongkuan di dasar kakinya masih ada. Oleh karena itu, dia berkata, sepertinya racunnya belum hilang. Bagaimana mungkin, ular berbisa macam apa yang kalian gigit? Ma'ansun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu dengan santai karena dia tidak percaya bahwa obat penawar kelas menengah tidak dapat menghilangkan racun dari ular berbisa. Oleh karena itu, dia tentu saja heran melihat situasi ini. Saya tidak tahu jenis ular berbisa apa itu, tapi ular itu sangat cepat. Kami digigit bahkan sebelum kami dapat melihat bayangannya. Mereka bertiga mengarang cerita. Karena itu masalahnya, aku akan melaporkan hal ini kepada Tetua Agung dan melihat apakah dia bisa mengatur agar seorang alkemis melihatmu. Ma'ansun segera berkata, Hei Han dan yang lainnya sangat gembira pada awalnya, tetapi ketika mereka berpikir tentang bagaimana Lin Long pasti tidak akan memberi mereka penawarnya jika dia tahu tentang ini, ekspresi mereka segera berubah. Jika alkemis Tetua Agung tidak dapat menghilangkan pil serangan jantung sepuluh hari dari tubuh mereka dan Lin Long tidak memberi mereka penawarnya, bukankah mereka akan mati? Oleh karena itu, Hei Han langsung berkata, Tuan, tidak perlu merepotkan sesepuh agung. Lin Ki dan Lin Ki, yang memahami taruhannya, buru-buru berkata, Guru, kami juga merasa tidak perlu merepotkan sesepuh agung. Benarkah itu yang kamu pikirkan? Ma'ansun terkejut ketika mendengar mereka bertiga setuju. Racun ular berbisa ini hanya akan membuat kita merasa sedikit tidak nyaman dan tidak akan merenggut nyawa kita. Oleh karena itu, tidak perlu merepotkan sesepuh agung itu. Kata Hei Han. Ya, tidak perlu merepotkan sesepuh agung. Lin Ki dan Lin Ki setuju. Kalau begitu, aku tidak akan merepotkan sesepuh agung. Ma'ansun mengangguk. Ma'ansun tentu saja tidak ingin merepotkan sesepuh agung itu. Bagaimanapun, posisinya di sekte inti yang tidak tinggi dan dia hanya seorang master aola. Kalian bertiga benar-benar bijaksana. Aku akan mengingat ini, kata Ma'ansun dengan ekspresi puas. Kata-katanya menyebabkan wajah Hei Han dan yang lainnya bergerak-gerak. Bagaimana hal ini masuk akal? Mereka jelas-jelas diancam. Mereka bertiga dengan murung meninggalkan kediaman Ma'ansun. Kakak senior Hei, apakah kita benar-benar akan mendengarkan Lin Long? Lin Ki mau tidak mau bertanya kapan mereka pergi. Mari kita bertahan selama satu atau dua hari dan lihat apakah racunnya benar-benar dapat membunuh kita, kata Hei Han. Kakak senior Hei, sebaiknya kita pergi jauh-jauh. Ayo tangkap Lin Long dan gunakan dia untuk mengancam pria bertopeng itu. Kata orang lain dengan dingin. Kita tidak bisa melakukan itu. Jika pria bertopeng itu menjadi kejam, kita berdua akan mati. Terlebih lagi, aku merasa Lin Long tidak mudah untuk dihadapi. Dia Yei Han mengerutkan kening. Baik-baik saja maka, mendengar kata-katanya, orang lain berkata tanpa daya. Lin Long tentu saja tidak tahu bahwa mereka bertiga sangat usil. Saat ini, dia sudah mengikuti Guo Tizu dan Huang Ling menuruni gunung. Guo Tizu benar-benar pergi memanggil Huang Ling. Huang Ling dan Hei Han secara alami bingung ketika mereka melihat Lin Long aman dan sehat. Lin Long berkata bahwa Hei Han dan yang lainnya hanya menceramahinya secara lisan sebelum pergi. Jangan khawatir, kalian berdua. Jika aku melihat Hei Han, aku akan memberitahunya untuk tidak mempersulit kalian berdua, kata Huang Ling. Itu yang dia katakan, tapi dia tidak tahu apakah Lin Long itu nyata atau tidak. Karena apa yang terjadi, Huang Ling tidak meminta mereka berdua menemukan cukup banyak daun berwarna biru muda. Sebaliknya, dia meminta mereka kembali ke Sekte Inti Yang. Tidak lama setelah mereka berdua kembali, yang lainnya pun kembali. Berpikir bahwa Lin Long telah diintimidasi oleh sepupunya, Hei Suan berjalan ke arah Lin Long dengan ekspresi puas di wajahnya. Lin Long sudah melupakannya. Melihat Hei Han seperti itu, dia langsung meminta Guo Tizu untuk menepi. Kamu, apa yang kamu inginkan? Tanpa Hei Han di sisinya, Hei Suan tidak berani membalas. Guo Tizu segera menariknya ke depan Lin Long. Bukankah kamu meminta Hei Han untuk berurusan denganku? Mengapa kamu menanyakan apa yang aku inginkan? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar perkataan Lin Long dan memastikan bahwa Hei Han benar-benar telah bertemu Lin Long, Hei Suan segera menegakkan punggungnya. Lin Long, sejak sepupuku bertemu denganmu, aku yakin kamu harus tahu betapa kuatnya aku. Bocah ini benar-benar meminta pemukulan. Wajah Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Karena Hei Suan meminta pemukulan, Lin Long tentu saja tidak akan melepaskannya. Dia segera berkata kepada Guo Tizu, pukul dia dengan baik. Setelah meninggalkan Huang Ling, Lin Long memberitahu Guo Tizu tentang Hei Han dan yang lainnya yang dipukuli oleh orang yang disebut pamannya. Tentu saja, Guo Tizu tidak takut. Karena itu, dia segera mulai memukuli Hei Suan setelah mendengar kata-kata Lin Long. Lin Long, sepupuku sudah datang mencarimu. Beraninya kau masih memukuliku. Hei Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun dia meneriakkan itu, dia tidak berani membalas karena kekuatan Lin Long. Oleh karena itu, dia dengan cepat dipukuli hingga babak belur oleh Guo Tizu. Dia hanya diizinkan pergi ketika Guo Tizu lelah. Begitu dia pergi, Hei Suan yang sangat kesal segera berlari mencari Hei Han. Kamu, siapa yang memukulmu lagi? Hei Han terdiam saat melihat penampilan Hei Suan. Siapa lagi? Tentu saja itu Lin Long. Sepupu, kamu sudah memberinya pelajaran, tapi dia masih sangat berani. Kamu tidak boleh melepaskannya lain kali. Paling tidak, pukul dia seperti aku, Hei Suan berkata dengan kesal. Bocah ini, kamu masih menyalahkanku karena tidak memukuli Lin Long. Aku bahkan tidak menyalahkanmu karena memaksaku meminum racun. Wajah Hei Han langsung menjadi gelap saat mendengar kata-kata Hei Suan. Hei Suan, sudah ku bilang padamu sekarang, Lin Long bukanlah seseorang yang bisa membuatmu tersinggung. Di masa depan, jika dia menyuruhmu pergi ke barat, kamu harus pergi ke barat. Kamu tidak bisa pergi ke timur, mengerti. Hei Han berkata dengan dingin. Apa yang sedang terjadi? Hei Suan tercengang saat mendengar kata-kata Hei Han. Hei Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa? Apa kamu tidak mendengarku? Ya, sepupu, aku mengerti. Hei Suan buru-buru berkata. Tidak, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Cepat dan minta maaf padanya. Hei Han menambahkan. Meminta maaf. Mata Hei Suan membelalak saat dia melihat ke arah Hei Han. Dia benar-benar tidak mengerti. Hei Han memelototi Hei Han dan berkata, Benar, minta maaf. Terlebih lagi, pergilah sekarang. Jika saya tahu bahwa Anda tidak akan meminta maaf padanya setelah Anda kembali, saya secara pribadi akan menyeret Anda kepadanya untuk meminta maaf. Mengerti. Aku, aku akan pergi sekarang. Hei Suan buru-buru berkata. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berjalan kembali untuk bersiap meminta maaf kepada Lin Long. Meskipun dia tidak mengerti alasannya, dia tidak berani bertanya pada Hei Han alasannya. 1702. Hei Suan kembali dengan sangat cepat dan segera meminta maaf kepada Lin Long. Sebelumnya, dia memamerkan kehebatannya, namun kini, dia menundukkan kepalanya seperti anjing liar. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Ingat, jangan melakukan kesalahan yang sama lagi. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan seberuntung kamu sekarang, kata Lin Long setelah Hei Suan meminta maaf. Jika mereka tidak berada di sekte inti yang dengan begitu banyak orang di sekitarnya, Hei Suan akan mati berkali-kali. Kakak Lin, aku berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi, seru Hei Suan dengan getir. Lalu, dia pergi. Yang membuat Lin Long dan Guo Tizu senang, Huang Ling benar-benar memberi mereka dua set garis keturunan binatang buas tingkat dasar keesokan harinya. Garis keturunan binatang buas tingkat dasar disegel dalam kantong kecil yang terbuat dari kulit binatang. Meski tersegel, Lin Long masih bisa merasakan energi garis keturunan binatang buas itu. Setelah Lin Long dan Guo Tizu menerima garis keturunan binatang buas, Huang Ling berkata, awalnya, saya akan membiarkan kalian menghonsumsi garis keturunan binatang buas di ruang budidaya sekte. Namun, Hall Master Leng, yang bertanggung jawab atas masalah ini, kebetulan beberapa hari ini sibuk. Jadi, saya bawa langsung. Kalau kalian tidak butuh siapapun untuk mengawasi, kalian bisa cari waktu untuk menghonsumsinya di kamar kalian. Kalau kalian khawatir, tunggu Hall Master Leng untuk kembali dalam beberapa hari. Murid mengerti, jawab Lin Long dan Guo Tizu. Seseorang hanya ada di sana untuk mencegah terjadinya masalah sebelum memakan garis keturunan binatang buas itu. Jika sesuatu benar-benar terjadi, sekte inti yang akan memberi mereka satu set garis keturunan binatang buas yang ganas. Lin Long bisa merasakan bahwa tidak ada yang salah dengan garis keturunan binatang buas itu, jadi dia tentu saja tidak membutuhkan siapapun untuk mengawasinya. Oleh karena itu, setelah kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan garis keturunan binatang buas itu. Jika dia langsung menggigit kantong yang berisi garis keturunan binatang itu, mungkin banyak darah yang akan tumpah. Oleh karena itu, Lin Long menemukan pipa tipis dengan bagian depan yang runcing. Pipa tipis itu terbuat dari bambu. Setelah memasukkan ujung tajam ke dalam kantong, Lin Long mulai menghisap darah binatang buas di dalamnya. Ketika dia selesai mandi, energi yang kuat mulai mengamuk di tubuhnya. Lin Long tidak memiliki teknik kultivasi apapun saat ini, jadi dia hanya bisa merasakan energi di tubuhnya. Di benua Chang Yun, tidak peduli siapa orangnya, mereka akan bingung saat pertama kali mengonsumsi garis darah binatang ganas. Ini karena tidak ada seorangpun yang bisa menguasai metode kultivasi dunia ini sebelum bakat kultivasi mereka terbangun, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk menstabilkan energi dalam tubuhnya. Saat ini, itu tergantung pada bakat bawaan orang tersebut. Mereka yang memiliki bakat bawaan yang baik dapat dengan mudah mi bakat budidaya mereka, sedangkan mereka yang memiliki bakat bawaan yang buruk sebagian besar akan gagal. Lin Long berpikir, bakatku buruk. Saya mungkin akan gagal pada percobaan pertama saya. Mengetahui hal ini, dia sudah bersiap untuk itu. Namun, meski dia gagal, dia tidak khawatir, karena dengan kemampuannya, dia masih bisa menemukan garis darah binatang buas tidak peduli apapun yang terjadi. Jika pertama kali tidak berhasil, ia dapat mengambil beberapa kali lagi. Apapun yang terjadi, dia akan berhasil. Berbeda dengan yang lain, jika mereka gagal dua kali di Sekte Inti Yang, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan garis keturunan binatang buas lagi di masa depan. Berdasarkan apa yang dia ketahui, jika energi dalam tubuhnya pada akhirnya tersebar ke seluruh tubuhnya, pada dasarnya itu adalah kegagalan. Namun, yang membuatnya senang adalah setelah energi mengamuk di tubuhnya untuk beberapa saat, energi itu justru berkumpul dan membentuk topan di atas dantiannya. Topan tersebut terhubung langsung dengan delapan meridian luar biasa di tubuhnya. Tidak mungkin, apakah saya baru saja merangsang bakat kultivasi saya seperti ini. Situasi seperti ini membuatnya berpikir dalam hati tak percaya. Terbentuknya topan menandakan bahwa bakat budidayanya telah terstimulasi. Alasan mengapa Linlong terkejut adalah karena jika itu adalah orang lain, dibutuhkan setidaknya dua jam hingga energi di tubuh mereka akhirnya tenang. Namun baginya, hanya butuh waktu untuk minum teh agar energinya stabil dan membentuk siklon. Apakah karena dia mengolah metode budidaya tubuh, atau karena energi yang tersimpan di dalam tubuhnya. Pikiran ini terlintas di benak Linlong. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat memahaminya dalam waktu singkat, jadi dia melemparkan masalah ini ke pikirannya dan dengan serius mempelajari topan di tubuhnya. Di dunia ini, dantian tidak berguna. Satu-satunya hal yang berguna adalah topan, yang menggantikan fungsi dantian. Setelah beberapa saat, Linlong dapat membiasakan diri dengan topan dan mengedarkan energi di tubuhnya melalui delapan meridian yang luar biasa. Dengan cara ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya mengandung energi, dan dia tidak perlu meminum pil kekuatan energi seperti sebelumnya. Namun, energinya sangat lemah sekarang. Kekuatannya saat ini setara dengan monster tingkat satu kelas satu, pikir Linlong dalam hati. Karena bakat kultifasinya telah terstimulasi, dia sebaiknya mencoba menggunakan metode kultifasi. Dengan pemikiran ini, Linlong mengeluarkan metode kultifasi dari tubuhnya. Ini adalah metode budidaya tingkat kuning tingkat menengah yang disebut metode awan hijau, yang diperolehnya dari Sun Liang. Menurutnya, metode budidaya yang diberikan kepadanya oleh sekte inti yang tidak akan melampaui metode awan hijau, jadi dia langsung mengembangkan metode awan hijau. Dengan pengalamannya, dia dengan cepat memahami metode green cloud. Setelah menguasai metode awan hijau, dia mengeluarkan obat mujarab. Ramuan ini terlihat seperti obat penyembuh, namun menurut pemahamannya selama beberapa hari terakhir, itu bukanlah obat penyembuh, melainkan ramuan yang disebut ramuan peningkat energi. Efeknya sama dengan pil kekuatan energi di benua langit campuran. Itu bisa diserap melalui metode budidaya dan kemudian diubah menjadi energi tubuh. Linlong menelannya segera setelah dia mengeluarkannya. Begitu dia menelannya, gelombang energi mengamuk di tubuhnya. Dia dengan cepat menggunakan metode awan hijau untuk menyaring dan menyerap energi. Yang mengejutkannya adalah kecepatan penyerapannya bahkan lebih cepat daripada di benua langit campuran. Setelah beberapa saat, energi ramuan peningkat energi diubah seluruhnya menjadi energi di tubuhnya. Selain itu, tidak ada efek samping selama proses tersebut, tidak seperti di benua langit campuran yang memiliki lebih banyak atau lebih sedikit efek samping. Dengan kata lain, selama dia beristirahat sebentar, dia bisa terus meminum ramuan peningkat energi. Dalam hal ini, jika dia memiliki cukup ramuan, kecepatan budidayanya di benua Changyun akan sangat cepat. Itu pasti karena tubuhnya, pikir Linlong dalam hati. Jika semua orang bisa menyerap ramuan peningkat energi seperti ini, Sun Liang dan orang lain yang dia temui sebelumnya tidak akan terlalu lemah. Setelah menebak ini, Linlong segera meminum ramuan peningkat energi lagi. Karena tidak ada efek samping, dia tentu saja tidak keberatan. Begitu saja, Linlong mulai berkultivasi tanpa henti. Ramuan peningkat energi yang dia miliki sudah cukup untuk dia kembangkan selama dua hingga tiga hari. Meskipun dia bisa meninggalkan tempat ini dan memasuki sekte dalam setelah mengaktifkan bakat kultivasinya, Linlong tidak terburu-buru untuk masuk. Lagipula dia memiliki ramuan peningkat energi untuk diolah. Sebelum dia menyadarinya, dua hari telah berlalu. Pada hari ini, Hei Han akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Karena pil serangan jantung sepuluh hari di tubuhnya, dia tidak bisa tidur nyenyak selama dua hari terakhir. Dia segera memanggil dua orang lainnya. Lin Ki dan Sun Liang juga tampaknya sedang dalam kondisi pikiran yang buruk. Sepertinya mereka kurang tidur selama dua hari terakhir. Saat dia melihat Hei Han, Lin Ki tidak bisa menahan diri untuk berkata, kakak senior Hei, kita lebih kuat dari Linlong. Mengapa kita harus takut padanya? Selama kita menaklukkannya, pria bertopeng itu akan bisa menyingkirkannya. Dari pil serangan jantung sepuluh hari. Benar, selama kita menaklukkan Linlong, pria bertopeng itu tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Selama kita meminum obat penawar pil serangan jantung sepuluh hari, kita tidak perlu takut dengan ancamannya di masa depan. Masa depan, bahkan jika dia mengancam kita, kita bisa memberitahu Tuhan, orang lain menambahkan. Hei Han mengangguk, itulah yang kupikirkan. Itu sebabnya aku memanggil kalian berdua ke sini. Dia awalnya khawatir, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana dia akan dikendalikan oleh pil serangan jantung sepuluh hari, dia akan diperintah oleh Linlong seperti anjing selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, dia akhirnya mengeraskan hatinya dan mengambil keputusan ini. Bagus sekali, ayo segera tangkap Linlong. Lin Ki dan Sun Liang sangat gembira saat melihat Hei Han setuju. Kita harus berhati-hati dan tidak membuat Linlong khawatir. Akan merepotkan jika kita menarik perhatian pria bertopeng itu, kata Hei Han buru-buru. Oke, mengetahui bahwa pria bertopeng tidak akan mudah untuk dihadapi, Lin Ki dan Sun Liang buru-buru menekan kegembiraan di hati mereka. Segera setelah itu, mereka bertiga dengan hati-hati berjalan menuju kediaman Linlong dan yang lainnya. Ketika mereka tiba di kediaman Linlong dan yang lainnya, mereka pertama kali mencari Hei Suan. Sepupu, apa yang kalian lakukan di sini? Hei Suan diam-diam merasa senang saat melihat Hei Han dan yang lainnya. Namun, karena perkataan Hei Han sebelumnya, dia tidak berani membuatnya terlalu jelas. Bahwa kami menemui Linlong. Selain itu, jangan lakukan itu di tempat ramai, kata Hei Han. Sepupu, apakah kalian semua akan berurusan dengan Linlong? Wajah Hei Suan langsung bersinar ketika dia mendengar kata-kata Hei Han. Jangan banyak bertanya, lakukan saja apa yang aku katakan, kata Hei Han sambil mengerutkan kening. Ya, Hei Suan mengangguk. Kemudian, dia berkata, Sepupu, Linlong saat ini ada di kamarnya. Kami semua sedang berkultivasi di luar, jadi kami tidak akan membuat khawatir siapapun jika kami pergi ke sana. Bukankah Linlong berkultivasi bersama kalian semua? Hei Han bertanya, agak bingung. Saya tidak tahu, dia bersembunyi di kamarnya selama dua hari terakhir, kata Hei Suan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong sedang berkultivasi dengan kecepatan penuh? Baiklah, ayo pergi, kata Hei Han. Hei Suan segera membawa mereka bertiga ke kamar Linlong. Benar saja, mereka tidak bertemu siapapun di sepanjang jalan. Segera, mereka tiba di luar kamar Linlong. Hei Suan menunjuk ke kamar Linlong dan berkata, Sepupu, Linlong ada di dalam. Lin Ki segera berjalan ke depan dan membuka pintu. Apakah Linlong sedang berkultivasi? Ketika mereka melihat Linlong jelas-jelas sedang bermeditasi di dalam, mereka berempat tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika mereka ingat bahwa Linlong adalah murid sekte luar yang bahkan belum memperoleh garis keturunan binatang buas, mereka segera membuang keraguan mereka ke dalam pikiran mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa mereka telah mengganggu kultivasinya. Apa lagi yang bisa kami lakukan? Tentu saja kami ingin pamanmu itu mengeluarkan obat penawar pil serangan jantung sepuluh hari. Lin Ki berkata dengan dingin. Wajah Linlong merosot ketika dia melihat mereka benar-benar datang untuk ini. Pamanku sudah memperingatkan kalian semua. Diperingatkan. Terus. Selama kami menangkapmu, pamanmu tidak akan berani melakukan apapun. Dia berkata Yi Han. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Lin Ki dan berkata, Lin Ki, tangkap dia. Mereka khawatir penundaan yang tidak semestinya akan menimbulkan masalah. Lagi pula, meskipun Huang Ling datang, dia sudah cukup membuat mereka menderita. Apakah kamu yakin ingin bergerak? Saat mendengar kata-kata Hei Han, sudut mulut Linlong sedikit terangkat. Dengan membalikkan tangannya, pedang panjangnya muncul di tangannya. Hei Han dan dua orang lainnya hanya bisa mencibir, cek-cek, Linlong, kamu bahkan belum menggunakan garis keturunan binatang buas, namun kamu ingin menggunakan pedang untuk melawan kami. Di sampingnya, Hei Suan juga berkata, Linlong, kamu terlalu naif. Apakah menurutmu sepupuku sama lemahnya denganku? Kita akan tahu setelah kita mencobanya, kata Linlong acuh tak acuh. Mencoba, apakah kamu percaya aku bisa menangkap pedang panjangmu dengan tangan kosong? Kata Lin Ki. Seorang murid sekte luar yang bahkan belum membangkitkan bakat kultifasinya tidak akan layak untuk diperhatikan tidak peduli seberapa kuat teknik bela diri sekte luar yang dia praktikan. Saat dia berbicara, dia langsung mengulurkan tangan untuk mengambil pedang panjang Linlong. Pada saat ini, dia secara alami mulai mengedarkan energi di tubuhnya. Adapun Linlong, dia langsung menggunakan teknik pedang ular cekatan. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat selama dua hari terakhir, dia masih seorang praktisi binatang tingkat menengah kelas 1. Dibandingkan dengan Lin Ki, yang sudah berada di lapisan ke-7 kelas 1, dia masih kurang. Karena itu, dia menggunakan teknik pedang ular yang cekatan. Setelah teknik pedang ular cekatan digunakan, bagaimana mungkin Lin Ki bisa menangkap pedang panjang Linlong? Ketika dia melihat pedang panjang yang akan dia tangkap tiba-tiba melewati tangannya, Lin Ki secara alami sangat khawatir. Dia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Pedang panjang Linlong telah menembus sisi kanan dadanya. Setelah menangis sedih, dia langsung jatuh ke tanah. Tidak mungkin, Linlong ini benar-benar mengetahui teknik pedang ular cekatan, dan bahkan memiliki pemahaman yang begitu mahir tentangnya. Ketika mereka melihat adegan ini, Hei Han dan yang lainnya tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut bahwa Linlong, yang bahkan belum memperoleh garis keturunan binatang buas, ternyata bisa mengaktifkan energi di tubuhnya dan menggunakan teknik pedang ular cekatan. Linlong memandang Hei Han dan yang lainnya dengan acu-ta'acu dan berkata, apa, apakah kalian masih ingin mencoba? Bagaimana Hei Han dan yang lainnya berani mencoba? Meskipun mereka tahu bahwa tingkat budidaya Linlong lebih rendah daripada mereka, Linlong jelas telah memahami teknik pedang ular cekatan. Bahkan jika tingkat budidaya mereka lebih tinggi dari Linlong, mereka belum tentu bisa unggul. Apalagi masih ada pria bertopeng di belakang Linlong. Mengingat bakat Linlong, kemungkinan besar ada seseorang yang lebih kuat di belakangnya. Bahkan jika tidak ada, dengan bakatnya, dia pasti akan diperhatikan oleh sekte di masa depan. Pada saat itu, dia bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Tentu saja, mereka bisa langsung membunuh Linlong sekarang, tapi masalahnya adalah mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Terlebih lagi, jika mereka benar-benar membunuh Linlong, keributan itu pasti akan menarik perhatian Huang Ling. Pada saat itu, ketika dia mengetahui bahwa mereka telah membunuh pemuda berbakat, sekte tersebut pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak berani mengambil tindakan. Ekspresi Linlong tiba-tiba berubah dingin ketika dia berkata, hem, bukankah kalian cukup berani? Adik laki-laki Lin, kita, kita salah, Hei Han hanya bisa berkata dengan ekspresi jelek. Apakah satu kata saja sudah cukup? Linlong bertanya. Itu, kami bersedia tunduk pada pamanmu, kata Hei Han. Tidak sesederhana itu, kamu harus membayar harga atas kesalahanmu. Aku hanya akan memaafkanmu selama kamu memotong salah satu jarimu. Kalau tidak, kamu bisa melupakan untuk mendapatkan obat penawar dari pamanku, kata Linlong dengan dingin. Ini, Hei Han dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. 1703. Pada akhirnya, mereka berkompromi. Bersama Linqi yang tergeletak di tanah, mereka berempat memotong jari ke lingking kirinya. Saat itulah Linlong menganggup puas. Baiklah, aku harap kamu tidak membuat kesalahan lagi di masa depan. Kalau tidak, ini bukan hanya masalah memotong tangan. Setelah mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu dan berkata, jangan terburu-buru pergi. Keluarkan semua pil pembudidaya esensi yang kamu punya. Pil pemeliharaan Yuan, setelah mendengar kata-kata Linlong, wajah Hei Han dan dua lainnya berkedut. Pil fondation Chultifating tidaklah murah. Mereka bertiga sudah menabung lama sebelum bisa membelinya. Bagaimana mereka tega mengeluarkannya? Apa? Kamu tidak mau? Kalau begitu, aku hanya bisa memotong salah satu jarimu, kata Linlong dingin. Setelah mendengar kata-kata Linlong, mereka bertiga dengan enggan mengeluarkan pil pemeliharaan asal mereka. Hei Han mengeluarkan dua di antaranya, sementara Lin Qi dan dua lainnya mengeluarkan satu. Adapun Hei Suan, dia bahkan bukan biswarior, jadi bagaimana dia bisa memiliki pil pengolah esensi. Linlong tahu bahwa mereka bertiga hanya memiliki paling banyak beberapa pil pemeliharaan asal, jadi dia tidak mempersulit mereka. Tinggalkan ketiga pil pemeliharaan asal ini, dan kamu bisa pergi. Setelah meninggalkan tiga pil pemeliharaan asal, Hei Han dan dua lainnya mendukung Lin Qi dan pergi. Saat mereka berada jauh, Hei Han langsung menamparkan wajah Hei Suan. Sepupu, kenapa kamu memukulku? Hei Suan berkata dengan ekspresi bersalah. Linlong itu adalah seorang Bismaster, dan dia juga tidak lemah. Kamu sebenarnya tidak mengetahuinya, dan kamu benar-benar menyaret kami ke dalam jebakan. Jika kami tidak menghajarmu, siapa lagi yang harus kami hajar? Hei Han berkata dengan marah. Jika bukan karena Hei Suan, dia tidak akan dipaksa meminum pil serangan jantung 10 hari, dan dia tidak akan dipaksa memotong satu jari pun. Pada saat ini, dia secara alami melampiaskan kemarahannya pada Hei Suan. Aku, bagaimana aku tahu bahwa dia adalah seorang bisman? Hei Suan terisak. Linlong ini benar-benar aneh. Dia jelas seorang kultifator binatang buas. Mengapa dia masih menyembunyikannya? Bukankah tidak apa-apa jika dia menunjukkan kekuatannya untuk memasuki sekte dalam? Tanya orang lain. Iya, kenapa dia menyembunyikannya? Linqi juga bingung. Hanya Tuhan yang tahu kenapa dia melakukan ini, kata Hei Han dengan gigi terkatuk. Saat dia berbicara, dia secara alami mengalihkan amarahnya ke Linlong. Jika Linlong tidak menyembunyikan kekuatannya, mereka mungkin tidak akan menyerang. Setelah jeda singkat, Hei Han melanjutkan, singkatnya, kita tidak bisa memprovokasi dia lagi. Kakak senior Hei, belum tentu begitu. Ayo cari kakak senior yang kuat dan bunuh dia secara langsung, kata Linqi. Sekarang dia terluka parah dan jarinya dipotong, dia tidak tahu kapan racun dari pil serangan jantung 10 hari akan disembuhkan, jadi dia sangat membenci Linlong. Tidak, kita tidak bisa melakukan ini lagi. Mengingat bakat Linlong, Sekte pasti akan menyukainya. Pada saat itu, dia pasti akan melampaui kepala kita. Jika kita melawannya, kita tidak akan mendapat hasil yang baik. Akhir. Terlebih lagi, mustahil bagi orang biasa untuk menguasai teknik pedang ular roh hingga level ini. Jadi, menurutku dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Pasti ada lebih dari pria bertopeng di belakangnya. Jika kita melawannya, bukan hanya pria bertopeng itu. Jadi, apapun yang terjadi, kita tidak bisa melawannya lagi. Hei Han mengucapkan kalimat yang begitu panjang. Baik-baik saja maka, merasa tebakan Hei Han benar, Lin Ki dan yang lainnya terdiam. Di dalam kamar, Linlong hanya berdiri setelah sepenuhnya menyerap sisa kekuatan obat di tubuhnya. Saat ini, langkah kaki datang dari luar pintu. Segera, seseorang mengetuk pintu. Kakak Lin. Mendengar suara Guo Tizu, Linlong langsung berkata, Guo Tizu, masuk. Guo Tizu membuka pintu dan masuk. Sebelum Hei Han dan yang lainnya pergi, mereka telah membersihkan noda darah di lantai. Kalau tidak, Guo Tizu pasti akan terkejut. Begitu dia masuk, Guo Tizu sangat gembira. Kakak Lin, aku telah menjadi biskin. Itu tidak terlalu buruk. Linlong mengangguk setuju. Jelas, Guo Tizu tidak bisa menahan diri dan langsung menelan kantong darah binatang buas. Kakak Lin, bagaimana denganmu? Guo Tizu bertanya. Saya juga menelan sekantong darah binatang buas. Bakat kultivasi saya terstimulasi dan saya menjadi biskin, kata Linlong. Itu hebat. Mendengar bahwa Linlong juga telah menjadi biskin, Guo Tizu sangat gembira. Setelah jeda sebentar, dia berkata, kalau begitu, haruskah kita pergi dan memberitahu Tuan Huang. Ayo pergi bersama. Linlong mengangguk. Segera, mereka berdua keluar. Segera, mereka melihat Huang Ling di kamarnya. Dari kelihatannya, kalian berdua mengonsumsi sekantong darah binatang buas dan menstimulasi bakat kultivasi kalian. Huang Ling tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia merasakan aura yang datang dari mereka berdua. Itu benar. Keduanya mengangguk. Lumayan, lumayan. Kalian berdua benar-benar menjadi biskin dalam sekejap dengan bakat yang begitu rendah. Huang Ling memuji lagi. Setelah menganggukkan kepalanya beberapa kali, dia melanjutkan, karena kamu telah menjadi bismen, kamu memiliki kualifikasi untuk memasuki pelataran dalam. Di masa depan, bukan aku, Huang Ling, yang akan mengajarimu. Namun, dengan bakatmu, secara alami tidak akan ada seorang penatua yang mengajarimu. Paling-paling, seseorang dengan status Master Aula akan mengajarimu. Baiklah, kemasi barang-barangmu, aku akan segera membawamu masuk. Tuan Huang, kami berdua sudah mengemasi barang-barang kami, kata Guo Tizu. Karena itu masalahnya, aku akan membawa kalian berdua ke Sekte Dalam sekarang. Huang Ling segera berkata. Dengan sangat cepat, Huang Ling membawa mereka berdua ke Aula besar di Sekte Dalam. Melihat Huang Ling membawa mereka berdua, dua murid Sekte Dalam di Aula tersenyum. Tuan Huang, murid Anda yang lain merangsang bakat kultifasinya. Itu benar, Huang Ling berkata dengan bangga. Jika seorang murid merangsang bakat kultifasinya, dia akan diberi penghargaan oleh Sekte tersebut. Jika dia menindas guru-guru lain, dia akan mendapat ganjaran yang lebih besar lagi. Tentu saja, dia senang. Baiklah, kalian berdua akan mendengarkan pengaturan kedua kakak laki-laki ini nanti. Huang Ling pergi setelah mengucapkan kata-kata itu kepada Lin Long dan Lin Yun. Adik-adik, kita akan menjadi satu keluarga di masa depan. Ayo, daftarkan informasi kita. Orang yang berbicara tadi tersenyum pada mereka berdua. Mereka berdua agak sopan dan tidak bersikap sebagai kakak laki-laki. Mereka tidak hanya menuliskan nama dan umurnya, tetapi mereka juga menuliskan tempat lahirnya. Tentu saja, Lin Long menuliskan kota Nansu. Setelah itu, salah satu dari mereka berkata kepada mereka berdua, aku akan membawa kalian berdua ke penginapan kalian dulu. Setelah itu, aku akan mengaturkan master untukmu. Tetaplah di penginapan kalian dan aku akan memberitahu kalian berdua ketika waktunya tiba. Dengan itu, pria itu membawa Lin Long dan Lin Long keluar dari aula, lalu membawa mereka ke sebuah rumah tidak terlalu jauh dari sini. Setelah menemukan ruang untuk mereka menetap, orang tersebut pergi. Pada hari kedua, seseorang datang untuk memberitahu mereka bahwa Tuan mereka adalah ketua aula sekte, Si Chun, dan mereka dibawa ke Si Chun. Dengan sangat cepat, mereka melihat Si Chun. Si Chun adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan dan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Setelah membiarkan mereka berdua memperkenalkan diri, Si Chun berkata, saya hanya akan mengajar satu hari dalam seminggu. Sisa waktunya terserah kalian berdua. Datanglah lagi di pagi hari dua hari kemudian. Melihat ekspresi Si Chun, terlihat jelas bahwa dia tidak terlalu memikirkan mereka berdua. Murid mengerti. Keduanya menjawab. Si Chun melanjutkan, karena kalian berdua adalah murid baru, saya akan mengatur seorang murid untuk membawamu berkeliling sehingga kalian dapat mengenal sekte dan yang dan mengetahui apa yang harus dilakukan di masa depan. Pada titik ini, Si Chun berhenti sejenak dan menatap pemuda yang sudah menunggu di samping. Du Yang, bawa mereka berkeliling selama dua hari. Ya, Du Yang menjawab dengan hormat. Si Chun kemudian melihat mereka berdua dan berkata, Du Yang adalah kakak ketigamu. Kakak ketiga, keduanya berkata serempak. Baiklah, Du Yang, ajak mereka jalan-jalan. Kata Si Chun. Du Yang segera keluar bersama Lin Long dan Zhang Xuan. Saat mereka berjalan, dia memperkenalkan sekte dan yang. Mereka berdua tahu lebih banyak atau lebih sedikit, jadi dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Setelah berbicara sebentar, Du Yang membawa mereka berdua ke perpustakaan dan menerima teknik budidaya. Memang benar, seperti dugaan Lin Long, teknik budidaya yang diberikan adalah teknik budidaya peringkat kuning tingkat rendah. Itu jauh lebih buruk daripada teknik budidaya yang dia kembangkan. Kedua saudara mudaku, kita memulai dengan metode kultivasi yang buruk. Jika kalian ingin mendapatkan metode kultivasi atau teknik bela diri yang baik, maka kalian harus bekerja keras. Ini untuk mencegah kami para murid menjadi malas, kata Du Yang. Kaka senior Du, yang disebut kerja keras adalah kita keluar dan mendapatkan poin, lalu menggunakannya untuk membeli teknik budidaya atau keterampilan bela diri. Guo Tizu bertanya, Benar, tepatnya, ini bukan hanya teknik budidaya atau keterampilan bela diri. Pada dasarnya kita dapat menggunakan poin untuk ditukar dengan hal lain. Misalnya, pil pemelihara esensi yang kita perlukan untuk budidaya. Du Yang menjelaskan, Lalu, kapan kita bisa menerima misi? Guo Tizu bertanya lagi, Kapan saja tidak apa-apa. Namun, yang paling bisa kamu terima sekarang adalah beberapa misi yang sangat biasa, seperti menyapu lantai atau memetik daun biru muda. Kata Du Yang. Apakah begitu? Mata Guo Tizu berbinar secara alami ketika dia mendengar kata-kata Du Yang. Du Yang menggelengkan kepalanya saat melihat ekspresi Lin Long. Izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu yang akan membuat Anda terpesona. Jika Anda menerima misi ini, akan sangat sulit bagi Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Setelah Anda memiliki tingkat kekuatan tertentu, Anda dapat menerima beberapa misi tingkat tinggi. Hanya dengan begitu akankah poinmu bertambah dan kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kemudian, dia mengambil kesempatan itu untuk pergi setelah memimpin mereka berdua beberapa saat. Sebelum dia pergi, dia secara alami mengingatkan mereka berdua untuk serius mempelajari teknik kultivasi di tangan mereka selama dua hari ke depan karena ini adalah teknik kultivasi yang akan diajarkan Si Chun dalam dua hari. Begitu Du Yang pergi, Guo Tizu berkata, Kakak Lin, ayo kita kembali dan mempelajari teknik kultivasi ini. Guo Tizu memasang ekspresi bersemangat di wajahnya. Jelas sekali dia menantikan dunia baru ini. Jika dia tahu bahwa Lin Long telah menguasai teknik kultivasi, dia pasti akan sangat terkejut. Lin Long tidak berencana untuk kembali bersama Guo Tizu. Sebaliknya, dia berencana melakukan perjalanan ke alamisi sekte tersebut. Oleh karena itu, dia langsung berkata, Tizu, kamu kembali dulu. Aku berencana untuk melihat-lihat sekte ini. Baik-baik saja maka, Guo Tizu menganggupkan kepalanya dan berjalan kembali. Adapun Lin Long, dia langsung menuju ke alamisi sekte. Aula misi terletak di aula besar lainnya. Bahkan sebelum memasuki aula besar, Lin Long sudah bisa melihat orang-orang datang dan pergi. Setelah masuk, Lin Long melihat layar cahaya di empat dinding aula besar yang menampilkan berbagai misi. Setelah melihatnya sebentar, Lin Long menerima tiga misi. Ketiga misi ini mengharuskan dia untuk masuk lebih jauh ke pegunungan di belakang sekte tersebut. Pada saat itu, dia harus menghadapi binatang buas tingkat tertentu. Biasanya, murid dengan kekuatan mirip dengan Lin Long tidak akan berani menerima misi seperti itu. Lin Long hanya berani menerima misi seperti itu karena kekuatan spiritualnya yang kuat dan pil kekuatan energi. Setelah menerima misi tersebut, dia membawanya ke beberapa murid yang bertanggung jawab atas pendaftaran misi untuk mendaftar. Adik laki-laki, apakah kamu yakin ingin menerima misi seperti itu? Melihat bahwa Lin Long sebenarnya ingin menerima tiga misi sendirian, murid yang bertanggung jawab atas pendaftaran tentu saja sangat terkejut. Saya akan mencobanya, Lin Long berkata dengan santai. Cobalah, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi sendirian. Ini sangat berbahaya. Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang pergi sendirian yang meninggal, nasihat murid itu dengan ramah. Kakak senior, jangan khawatir. Jika saya benar-benar tidak bisa menyelesaikannya, saya akan langsung kembali, kata Lin Long. Baiklah, melihat Lin Long tidak mendengarkan, murid itu tidak berniat untuk terus membujuknya. Setelah menerima misi tersebut, Lin Long tidak segera pergi jauh ke dalam gunung. Sebaliknya, dia kembali dulu dan menyerap tiga pil pembudidaya energi yang dia peroleh sebelum menuju ke gunung. Setelah menyerap energi dari tiga pil pembudidaya energi, kekuatannya meningkat lagi dan mencapai ranah monster kelas lima tingkat satu. Sepanjang jalan, Lin Long secara alami bertemu dengan banyak murid sekte dan yang. Melihat Lin Long benar-benar masuk sendirian, orang-orang ini tentu saja terkejut. Namun, karena mereka tidak mengenal Lin Long, dan Lin Long tampaknya tidak terlalu kuat, mereka tidak mau repot-repot berkomunikasi dengannya. Tidak lama kemudian, Lin Long tiba di tempat dia sebelumnya memetik daun biru muda. Pada dasarnya, tidak ada binatang buas di tempat ini. Setelah meninggalkan tempat ini dan bergerak maju agak jauh, Lin Long akhirnya melihat seekor direbis. Itu adalah binatang buas dengan kekuatan binatang kelas satu tingkat menengah. Bagaimana binatang kelas menengah kelas satu bisa menandingi Lin Long? Setelah mengaktifkan teknik pedang ular roh, Lin Long dengan mudah membunuhnya. Setelah membunuh binatang buas itu, Lin Long terus maju. Binatang buas berikutnya yang diatemui pada dasarnya adalah kelas satu tingkat menengah ke bawah. Di benua Changyun, barisan binatang buas sama dengan binatang manusia. Dengan kata lain, mereka juga dibagi menjadi sembilan kelas dan setiap kelas memiliki sembilan tingkatan. Namun, ada banyak binatang buas yang tidak bergerak sendiri. Oleh karena itu, Lin Long langsung menghindari mereka ketika bertemu dengan mereka. Inilah manfaat memiliki rasa ilahi yang kuat. Jika bukan karena divine sensenya yang kuat, dia mungkin dikelilingi oleh binatang buas ini. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long akhirnya bertemu dengan berserk bis yang ingin diburuhnya. Itu adalah binatang berserk lapisan kelima kelas satu. Itu adalah babi hutan dengan tanduk tajam di kepalanya. Yang diinginkan Lin Long adalah tanduk dan bulunya. Dia harus membunuh total delapan babi hutan ini untuk menyelesaikan salah satu misi. Aduh! Sebelum dia sempat bergerak, babi hutan di depannya sudah menemukannya dan menyerangnya. 1704. Lin Long segera mengaktifkan kimistis di tubuhnya dan menyerang babi hutan itu dengan pedangnya. Bang! Aura pedang menghantam dan babi hutan itu terpaksa mundur dengan bunyi gedebuk. Namun, kulitnya tebal dan dagingnya tebal. Pedang Lin Long hanya berhasil melukainya sedikit. Oleh karena itu, ia menyerang Lin Long lagi setelah didorong kembali. Kali ini, ia sangat marah sehingga ia melengkungkan tubuhnya dan mengarahkan tanduknya ke depannya. Lin Long tidak berani gegabuh dan menggunakan teknik pedang ular cekatan. Babi hutan itu bukan tandingan Lin Long. Setelah dua gerakan, Lin Long meletakkannya di tanah. Lin Long segera memotong tanduk dan bulu babi hutan tersebut. Setelah itu, ia meninggalkan daerah tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Babi hutan jelas tidak memiliki bakat dan tentu saja tidak memiliki garis keturunan binatang buas yang dapat mi bakat budidayanya. Terdapat cukup banyak babi hutan di kawasan ini. Setelah menghabiskan satu jam, Lin Long sudah memburu tujuh dari mereka. Dia hanya perlu membunuh satu lagi untuk menyelesaikan misi membunuh babi hutan. Membantu. Pada saat itu, Lin Long tiba-tiba mendengar suara datang dari depan. Dia menoleh dan melihat seekor babi hutan bertanduk mengejar murid sekte dan yang. Babi hutan itu jelas merupakan anak panah di akhir penerbangannya. Namun karena kulitnya yang tebal dan dagingnya yang tebal, nafasnya masih tersisa. Justru karena nafas inilah ia mampu mengejar murid sekte dan yang kemana-mana. Murid dan yang sekte juga tampaknya menderita cukup banyak cedera. Pada saat itu, tidak ada orang lain selain Lin Long. Jika Lin Long tidak naik untuk membantu, muridnya pasti akan mati di bawah tanduk babi hutan. Secara kebetulan, dia membutuhkan tanduk babi hutan. Terlebih lagi, babi hutan itu kebetulan sedang mengejar murid sekte dan yang kearahnya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Ketika babi hutan itu datang, dia langsung menebasnya dengan pedangnya. Babi hutan sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bagaimana ia bisa menahan pedang Lin Long? Ia langsung ditikam sampai mati oleh Lin Long. Murid sekte dan yang terjatuh ke tanah segera setelah babi hutan itu mati, terengah-engah. Sesaat kemudian, dia segera bangun dan meminum pil penyembuh. Setelah mengatur nafas, pihak lain berkata kepada Lin Long, Terima kasih. Kakak muda. Orang ini adalah seorang pemuda. Menurutnya, kekuatannya melebihi babi hutan. Dia pasti tidak sengaja tertabrak babi hutan, itulah sebabnya dia berakhir seperti ini. Sama-sama, kata Lin Long dengan tenang. Adik laki-laki, apakah kamu berusaha keras untuk masuk ke sini sendirian? Pemuda itu mau tidak mau bertanya ketika dia melihat tidak ada orang selain Lin Long. Bisa dibilang begitu, kata Lin Long dengan tenang. Adik laki-laki, kamu benar-benar luar biasa. Momo ngomong, namaku Li Wengao. Bagaimana aku harus memanggilmu, kakak muda? Nama keluargaku Lin, dan namaku Long. Lin Long mengangguk. Lin Long, pihak lain tercengang. Jelas sekali dia belum pernah mendengar nama ini. Kakak senior Li, kenapa kamu di sini sendirian? Lin Long bertanya. Awalnya saya bersama beberapa rekan magang saya, namun secara tidak sengaja saya terpisah dari mereka dan keluar sendirian. Saya mampu menghadapi babi hutan bertanduk satu ini, namun saya tidak menyangka ia akan menabrak saya dan melukai saya. Kakiku, itu sebabnya aku berakhir seperti ini, kata Li Wengao. Apakah begitu? Adik laki-laki, kenapa aku tidak ikut denganmu? Li Wengao buru-buru bertanya. Dia terluka dan akan sangat berbahaya jika dia keluar sendirian. Tentu saja, dia ingin pergi bersama Lin Long. Kakak senior Li, jangan khawatir. Sepertinya ada orang yang datang. Mereka pasti kakak laki-laki yang bersamamu tadi. Lin Long menunjuk ke depan. Li Wengao mengangkat kepalanya dan melihat memang ada orang yang berjalan mendekat. Mereka adalah orang-orang yang bersamanya tadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru gembira, itu benar-benar mereka. Kalau begitu, kakak senior Li, aku akan bergerak dulu. Aku belum menyelesaikan misiku. Dengan itu, Lin Long berjalan ke sisi lain. Saat dia berbicara dengan Li Wengao, dia telah mengupas tanduk unikon dan menyembunyikannya. Melihat Lin Long pergi begitu saja, Li Wengao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Segera, rekan-rekan magangnya datang. Eh, Li Wengao, kenapa kamu terluka? Mereka berseru begitu mereka datang. Saya tidak sengaja terluka oleh babi hutan bertanduk satu ini. Li Wengao dengan muram menunjuk babi hutan bertanduk satu yang telah dikuliti oleh Lin Long. Tidak mungkin. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa melukai babi hutan bertanduk satu ini? Salah satu dari mereka bertanya dengan ragu. Kulit babi hutan bertanduk satu ini terlalu tebal. Saya tidak membunuhnya dengan satu tebasan, malah saya terluka karenanya. Kata Li Wengao. Dengan kata lain, saat babi hutan ini menabrakmu, kamu membunuhnya. Orang lain bertanya. Tidak, seseorang menyelamatkanku. Kalau tidak, aku akan dibunuh oleh babi hutan ini. Li Wengao menggelengkan kepalanya. Seseorang menyelamatkanmu. Di mana orang itu, mendengar perkataan Li Wengao, beberapa dari mereka mau tidak mau bertanya. Di saat yang sama, mereka melihat sekeliling. Karena kulit babi hutan bertanduk satu itu jelas-jelas telah dikuliti oleh seseorang, berarti orang yang menyelamatkan Li Wengao baru saja pergi. Orang itu pergi. Kata Li Wengao. Apakah hanya ada satu orang? Seseorang bertanya. Hanya satu orang. Li Wengao mengangguk. Karena dia berani datang ke sini sendirian, dia pasti sangat kuatkan. Seseorang bertanya lagi. Tidak, Li Wengao menggelengkan kepalanya. Dia paling banyak adalah monster kelas enam tingkat satu. Tidak mungkin, binatang kelas enam tingkat satu berani datang ke sini dan menyelamatkanmu. Mendengar perkataan Li Wengao, beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Saya juga terkejut saat itu. Kata Li Wengao. Siapa orang itu? Apakah dia murid dari sekte dan yang kita? Seseorang bertanya lagi. Dia adalah murid dari sekte dan yang kami. Namanya Lin Long. Li Wengao mengangguk. Lin Long, saya belum pernah mendengar nama ini. Mungkinkah dia murid yang baru saja memasuki sekte dan yang kita? Seseorang menebak. Seharusnya. Dia berani datang ke sini sendirian dengan kekuatan yang begitu lemah. Mungkinkah dia memiliki semacam pedang garis keturunan? Tiba-tiba seseorang berkata. Menurutku pedang itu bukanlah pedang garis keturunan. Kata Li Wengao. Setelah beberapa diskusi, mereka pergi dan kembali ke sekte dan yang. Adapun Lin Long, dia terus berburu binatang buas di hutan. Dia menghabiskan satu hari penuh untuk menyelesaikan tiga misi. Setelah menyelesaikan tiga misi, dia kembali ke aula misi sekte dan yang. Dia menghabiskan dua hari berikutnya melakukan misi. Setelah dua hari ini, dia mengikuti Guotizu ke tempat Sichun. Selain mereka, murid Sichun yang lain juga datang. Totalnya ada lebih dari 30 orang. Setelah mengajar murid senior, Sichun mulai menjelaskan metode budidaya kelas rendah-kelas kuning kepada Lin Long dan Guotizu. Meskipun Lin Long tidak perlu memahami metode budidaya kelas rendah-kelas kuning, dia masih perlu mengetahui beberapa pengetahuan dasar. Itu sebabnya dia datang bersama Guotizu. Seperti yang diharapkan, Sichun menjelaskan beberapa pengetahuan dasar tentang metode budidaya dan keterampilan bela diri dunia ini. Lin Long mendapat banyak manfaat darinya. Oke, pada dasarnya itu saja. Luangkan waktumu untuk memikirkannya. Jika kamu tidak mengerti, datang dan tanyakan padaku, kata Sichun. Setelah berbalik dan mengambil dua langkah, Sichun sepertinya memikirkan sesuatu dan berbalik lagi. Dia berkata, aku lupa sesuatu. Dalam waktu lima hari, Sekte akan menggunakan metode pengundian untuk memilih beberapa dari kalian murid baru untuk menjaga gunung nasib surga. Jangan lupa untuk datang ketika waktunya tiba. Gunung nasib surga. Tempat apa itu? Lin Long dan Guotizu mau tidak mau bertanya dengan bingung setelah mendengar kata-kata Sichun. Du Yang, bicaralah dengan mereka. Kata Sichun kepada Du Yang, yang tidak jauh darinya. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Adapun Du Yang, dia berjalan di depan Lin Long dan Guotizu. Setelah tiba di depan Lin Long dan Guotizu, Du Yang berkata, kalian benar-benar tidak beruntung. Sial, senior, kenapa kamu berkata begitu? Guotizu mau tidak mau bertanya. Gunung nasib surga ada di utara. Itu adalah puncak gunung yang agak jauh dari gunung belakang kita. Di sebelah utara adalah pegunungan nasib surga yang tak ada habisnya. Ada binatang buas ganas yang kuat di pegunungan itu, kata Du Yang. Senior ketiga, karena ada fierce beast yang begitu kuat, apa yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita yang sedikit? Guotizu berkata dengan wajah pahit. Dia bahkan tidak bisa menghadapi fierce beast di gunung belakang. Bukankah pergi ke gunung nasib surga berarti mencari kematian? Tentu saja, bukan hanya kalian murid baru. Ada beberapa yang lain, sekte dan yang kami juga memiliki tetua di sana. Tentu saja, kami tidak membiarkan kalian berjaga di sana. Itu hanya agar jika fierce beast yang kuat mendekat dan menyeberang gunung nasib surga, kalian dapat menemukannya tepat waktu dan melaporkannya kembali. Tapi jangan khawatir. Kabarnya, binatang buas ganas di pegunungan Heavens Fae tidak bergerak satu kalipun dalam beberapa ratus tahun. Jadi, pada dasarnya, tidak akan ada apa yang disebut gelombang binatang buas. Jika kalian secara tidak sengaja terpilih dan tinggal di sana selama beberapa tahun, sekte tersebut pasti akan memberi hadiah besar saat kalian kembali. Mungkin kalian bisa langsung menjadi ahli setelah menjalani pelatihan di sana. Kata Du Yang. Meskipun begitu, fierce beast di sana sangatlah kuat. Bahkan jika kita pergi ke sana, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika kita bertemu dengan mereka, apalagi kalian murid baru dengan kekuatan yang menyedihkan. Saat ini, seorang pemuda yang berjalan bersama Du Yang berkata. Mendengar kata-kata ini, bagaimana mungkin Guo Tizou tetap bahagia? Kalian hanya bisa berdoa agar kalian tidak terpilih. Du Yang menepuk bahu Guo Tizou dan berkata. Lalu, apakah ada cara lain agar tidak terpilih? Guo Tizou bertanya. Ada, jika kalian cukup kuat, kalian bisa bertarung melawan fierce beast tahap pertama kelas 2. Kata pemuda lainnya. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum. Tetapi ini pada dasarnya tidak mungkin bagi kalian para murid baru. Jadi, berdoa lah untuk keberuntungan. Setelah mengatakan itu, Guo Tizou tidak lagi berminat untuk berkultivasi. Jika kamu tidak memikirkannya dan terpilih, kamu akan mendapat masalah karena tidak ada orang yang mengajarimu, kata Lin Long. Mendengar perkataan Lin Long, Guo Tizou kemudian memusatkan perhatiannya pada metode kultivasi. Lin Long tentu saja tidak perlu menanyakan apapun pada si Chun. Jadi, setelah itu, dia langsung meninggalkan tempat itu, hanya menyisakan Guo Tizou dan beberapa murid lainnya di dalam. Bagaimana dengan Lin Long? Setelah beberapa saat, ketika si Chun berjalan mendekat dan melihat Lin Long tidak terlihat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Guo Tizou. Lin Long bilang ada urusan yang harus dia selesaikan dan pergi duluan. Guo Tizou buru-buru berkata. Dia baru hari pertama di sini dan dia sudah seperti ini. Bagaimana dia bisa menjadi ahli di masa depan? Apalagi bakatnya lebih buruk dari yang lain, dan dia tidak memiliki keunggulan dalam hal usia. Si Chun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, dia tidak menaruh harapan besar pada Lin Long sejak awal. Jadi, dia hanya mengucapkan kalimat itu dan pergi, tidak memikirkan masalah ini. Kaka Lin juga keterlaluan. Tadi, dia memarahiku, tapi dia pergi begitu saja. Guo Tizou berpikir demikian dalam hatinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kekuatan Lin Long telah lama melampaui kekuatannya? Setelah meninggalkan tempat itu, Lin Long kembali ke kamarnya dan mengeluarkan pil pemelihara esensi untuk diolah. Mengetahui bahwa ada masalah seperti itu, dia secara alami bekerja keras untuk berkultivasi. Jika dia kurang beruntung untuk terpilih, dia akan mampu menghadapi Viersebis tahap pertama kelas 2. Lin Long tidak bodoh. Dia tahu bahwa ini jelas merupakan tempat terbaik untuk pergi ke Gunung Nasib Surga. Tentu saja, dia telah menukar poin yang dia peroleh dari menyelesaikan misi selama beberapa hari terakhir. Meskipun dia telah mendapatkan banyak poin, pil roh primordial sangat mahal, sehingga pil roh primordial yang dia tukarkan hampir tidak cukup untuk budidayanya. Dia juga mengetahui bahwa Sekte dan yang tidak memiliki siapapun yang mengajarkan alkimia. Tidak hanya itu, tidak ada satupun alkemis di seluruh Sekte dan yang obat mujarab mereka semuanya dibeli dari luar, itulah sebabnya pil pemeliharaan esensi sangat mahal. Alasan mengapa harganya sangat mahal adalah karena hanya ada sedikit alkemis di dunia ini. Sangat sulit bagi orang biasa untuk menjadi seorang alkemis. Secara umum, hampir tidak ada satu alkemis di antara seribu bismen. Bukan hanya tidak ada alkemis, tetapi seluruh Sekte bahkan tidak memiliki buku tentang alkimia. Oleh karena itu, mustahil bagi Linlong untuk menyempurnakan pil pemeliharaan esensi sendirian. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan patuh menyelesaikan misi dan menukar poin yang dia peroleh dengan pil pemeliharaan esensi. Setelah menghabiskan setengah hari, Linlong menghabiskan semua pil pemeliharaan esensi yang dimilikinya. Pada saat ini, kekuatannya telah menembus alam tahap ke-7 kelas 1. Jika berita tentang kecepatan kultivasi ini menyebar, seluruh Sekte dan yang mungkin akan tercengang. Di hari kedua, Linlong terus menerima misi. Kali ini, dia menerima tiga misi lagi. Ketika dia menyelesaikan misinya, dia memperhatikan ada beberapa orang di dekatnya yang menatapnya lama. Linlong mengabaikan mereka dan langsung berjalan keluar. Setelah Linlong pergi, seorang pemuda di antara sedikit orang berkata kepada orang di sampingnya, Wang Zhe, apakah itu Linlong yang kamu sebutkan sebelumnya? Benar, aku sudah bertanya-tanya. Itu dia, jawab Wang Zhe. Apakah dia benar-benar pergi ke gunung belakang sendirian untuk berburu babi hutan bertanduk? Pemuda itu bertanya lagi. Benar, Wang Zhe mengangguk lagi. Wang Zhe adalah salah satu orang yang memasuki gunung belakang bersama Li Wengau. Saat itu, dia berbicara dengan santai, tetapi pendengarnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia merasa Linlong seharusnya memiliki harta karun seperti pedang garis darah, jadi dia kembali untuk memberitahu pemuda itu. Dia sangat lemah, namun dia berani pergi ke tempat seperti itu untuk berburu binatang buas dan kembali tanpa cedera. Dia pasti memiliki harta karun seperti pedang garis darah, kata pemuda itu sambil mengangguk. Kemudian, dia memandang Wang Zhe dengan setuju dan berkata, Wang Zhe, jika dia memiliki pedang garis darah, aku pasti tidak akan menganiaya kamu. Terima kasih, kakak senior Meng, Wang Zhe segera berkata dengan gembira. Pemuda bernama kakak Meng memandang orang di sampingnya dan berkata, Ah Biao, ikuti dia dulu. Pemuda bernama Ah Biao buru-buru keluar dari aula misi dan mengikuti Linlong dari dekat. Kakak Meng, kenapa kita tidak mengikutinya saja? Wang Zhe bertanya dengan ragu. Jangan terburu-buru, kita masih harus menunggu seseorang, kata kakak senior Meng. Tunggu seseorang, kita tidak perlu menunggu siapapun untuk menangani anak itu, bukan? Wang Zhe bahkan lebih ragu lagi. Ada urusan lain yang harus kita selesaikan. Berurusan dengan anak itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Jangan bertanya terlalu banyak, kata kakak senior Meng. Jadi begitu, Wang Zhe buru-buru mengangguk. Baiklah, kita tunggu di luar. Dengan itu, kakak senior Meng memimpin mereka keluar dari aula misi dan berhenti di bawah pohon besar di depan aula misi. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berjalan ke arah mereka. Salam, Tuan Balai Meng. Melihat pria parubaya itu, semua orang kecuali kakak senior Meng menyambutnya dengan hormat. Kakak senior Meng mengangguk dan berkata, Salam, paman kelima. Jadi hallmaster Meng adalah pamannya. Wang Zhe dan yang lainnya sudah mengetahui hal ini. Jadi mereka tidak terkejut. Zier, apakah kamu ingin membawanya? Balai guru Meng bertanya. Ya, kakak senior Meng mengangguk. Namanya Meng Zhe. Bahkan hallmaster Meng dipanggil. Apa yang dilakukan kakak senior Meng dan yang lainnya? Wang Zhe tentu saja sangat bingung, tapi dia tidak berani bertanya. Kelompok itu segera menuju ke gunung belakang sekte dan yang. Setelah meninggalkan area keramaian, Meng Zhe melihat ke aula master Meng dan berkata, Paman kelima, sebelum kita pergi ke tempat itu, mari kita berurusan dengan seseorang terlebih dahulu. Oh, siapa? Aula master Meng mau tidak mau bertanya. Seorang murid baru dari sekte dan yang kami, kata Meng Zhe. Murid baru, mungkinkah kamu berselisih dengannya? Hallmaster Meng mengerutkan kening dan berkata, Zier, tidak baik berselisih dengan sesama murid di sekte. Jika itu bukan kebencian yang mendalam, beri dia pelajaran. Dia adalah ketua aula dari sekte dan yang dan tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka. Dia tidak mau terlibat dalam masalah seperti itu. Paman kelima, bukan itu yang kamu pikirkan. Alasan kenapa aku ingin berurusan dengan orang itu adalah karena dia mungkin memiliki pedang garis darah. Kata Meng Zhe. Pedang garis darah. Mendengar ini, Hallmaster Meng terkejut. Seseorang harus tahu bahwa dia tidak memiliki pedang garis darah. Jika aku tidak salah, orang itu benar-benar memiliki pedang garis darah. Bahkan jika dia tidak memilikinya, dia hanya menyinggung murid baru. Aku sudah menyelidikinya. Dia berasal dari kota Nanzu dan tidak memiliki kekuatan besar. Di belakangnya, kata Meng Zhe. Jika dia benar-benar memiliki pedang garis darah, lalu bagaimana jika kita membunuhnya? Mata Hallmaster Meng berbinar. Tapi di mana orang itu? Balai Guru Meng bertanya. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengikutinya. Dia akan meninggalkan tanda di depan kita. Kita hanya perlu mengikuti tanda itu, kata Meng Zhe. Beberapa dari mereka berjalan ke depan sebentar dan melihat tanda di pohon di depan mereka. Ini ditinggalkan oleh Ah Biao, jadi beberapa dari mereka segera mengikutinya. 1705. Segera setelah dia meninggalkan Aula Misi, Lin Long menemukan seseorang mengikutinya. Dan itu jelas salah satu orang yang telah mengawasinya sebelumnya. Karena dia merasa pihak lain pasti akan mengikutinya, Lin Long tidak langsung bergerak. Sebaliknya, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan terus berjalan menuju bagian belakang gunung. Benar saja, setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan ada beberapa orang lagi yang mengikuti di belakangnya. Lin Long berpikir dalam hati, saya akan masuk lebih jauh dan menunggu sampai tidak ada orang di sekitar sebelum bergerak. Karena dia tahu bahwa hanya ada sedikit orang di Aula Misi, dia tidak khawatir dia tidak dapat menangani mereka. Meskipun kekuatan pihak lain tidak lemah, mereka baru berada di tahap awal level kedua. Dia masih bisa menghadapinya jika dia mengonsumsi pil peningkat Ki tingkat 5. Meskipun dia akan kehilangan pil peningkat Ki tingkat 5, dia tidak peduli sekarang. Lagipula, bukanlah hal yang baik untuk menjadi sasaran Beastmaster tingkat kedua seperti itu. Hal terpenting sekarang adalah mencari tahu apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan. Dengan pemikiran ini, Lin Long terus berjalan maju. Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres, karena orang yang mengikuti pihak lain jelas sangat kuat, mungkin berada di puncak level kedua. Dengan kekuatan sebesar itu dan banyaknya orang, tidak mudah baginya untuk menghadapi mereka. Lin Long tidak memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh orang itu, jadi dia menyerah pada gagasan untuk berurusan dengan pihak lain. Karena dia sudah menyerah, dia secara alami tidak akan membiarkan pihak lain mengikutinya, jadi dia langsung mempercepat langkahnya. Melihat Lin Long mempercepat langkahnya, orang-orang di belakangnya segera mengikuti. Saat ini, Mengzi dan yang lainnya sudah menyusul Ah Biao, yang mengikuti di belakang Lin Long. Namun, yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah setelah mengejar beberapa saat, mereka benar-benar kehilangan jejak Lin Long. Apakah anak itu tahu bahwa kita mengikutinya? Seseorang mau tidak mau bertanya. Kemungkinan besar begitu. Aula Master Meng mengerutkan kening. Karena jaraknya agak jauh pada awalnya, dia tidak berpikir bahwa kecepatan Lin Long cukup cepat untuk melepaskan mereka, tetapi Lin Long seharusnya beruntung. Lanjutkan mencari-cari. Balai guru Meng berkata dengan dingin. Sekelompok orang segera mulai mencari-cari. Tapi bagaimana mereka bisa menemukan Lin Long? Pada akhirnya, mereka hanya bisa berkumpul kembali. Anak itu beruntung, kata Meng Ziengan. Biarkan dia pergi dulu. Lebih penting bagi kita untuk pergi ke tempat itu dulu, kata Hall Master Meng. Hall Master Meng, kakak senior Meng, haruskah saya kembali dulu? Wang Zee bertanya dengan bijaksana. Karena pihak lain tidak memberitahunya apa itu, dia secara alami berpikir bahwa pihak lain tidak ingin dia pergi. Jangan khawatir, ikuti saja kami, kata Meng Zee. Terima kasih, kakak senior Meng, kata Wang Zee dengan gembira. Dilihat dari ekspresi pihak lain, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Tentu saja, dia juga ingin pergi dan melihat-lihat. Segera setelah itu, beberapa dari mereka melanjutkan perjalanan. Awalnya, Lin Long ingin pergi. Namun, melihat betapa misteriusnya mereka, dia memutuskan untuk mengikuti mereka. Karena mereka tidak memberitahunya tentang Blut Lin Swat, dia tidak tahu mengapa mereka mengikutinya. Tentu saja, dia sudah tahu bahwa pria parubaya terkuat adalah Master Aula dari Sekte dan Yang. Tentu saja dia terkejut karena Ketua Aula membawa orang untuk mengikutinya, tetapi pada saat ini, dia tidak tahu alasan dibalik hal itu. Orang-orang ini terus berjalan maju. Setelah berjalan setengah hari, akhirnya mereka berhenti ketika sampai di sebuah hutan lebat yang jarang dikunjungi manusia. Dalam prosesnya, mereka secara alami bertemu dengan banyak binatang buas, tetapi binatang buas ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Lin Long, yang mengikuti di belakang mereka, tidak menemui masalah apapun. Saat ini, Mengzi memandang seorang pemuda dan bertanya, Peng Wei, bagaimana kita pergi ke sini? Pemuda bernama Peng Wei menunjuk ke kiri dan berkata, berjalanlah ke depan sejauh seratus kaki lagi dan kamu akan melihat sebuah lubang. Benda itu sebelumnya ada di dalam lubang itu. Ada lubang di tempat ini yang tidak bisa ditemukan orang. Balai guru Meng bertanya dengan ragu. Tempat ini sedikit berbahaya bagi Mengzi dan yang lainnya, tapi tidak berbahaya bagi Bismaster kelas dua puncak seperti dia. Oleh karena itu, jika ada lubang di tanah, seharusnya sudah ditemukan sejak lama. Lubang itu benar-benar tersembunyi. Saat itu, kami menemukannya hanya karena kelinci liar, kata Peng Wei. Baiklah, bawa kami ke sana, kata Hall Master Meng. Segera, beberapa dari mereka berjalan ke arah itu. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat yang disebutkan Peng Wei. Namun, ketika mereka melihat sekeliling, Hall Master Meng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena sepertinya tidak ada lubang di tanah. Saat ini, beberapa dari mereka memusatkan perhatian mereka pada Peng Wei. Peng Wei, sebaliknya, tampak seperti punya kartu di lengan bajunya. Setelah hati-hati melihat sekeliling, dia melangkah ke depan semak. Setelah merabah-rabah di semak-semak, dia benar-benar membalik lempengan batu. Sebenarnya ada lempengan batu di sini. Melihat lempengan batu ini, Hall Master Meng dan yang lainnya terkejut. Jika Peng Wei tidak membawanya, mereka tidak akan mengira akan ada lempengan batu di bawah semak lebat ini. Kemudian, Peng Wei membalik satu sama lain. Sesaat kemudian, sebuah lubang hitam pekat muncul di depan mereka. Pada saat itu, kami menemukan benda itu di sini. Namun, mengetahui bahwa kami bukan tandingannya, kami segera melarikan diri dan mengembalikan kedua lempengan batu tersebut, kata Peng Wei. Melihat lubang itu, Hall Master Meng bertanya, tempat apa yang ada di dalamnya. Karena kami terlalu bingung, saya dan sepupu saya tidak melihatnya dengan jelas. Kami hanya merasa itu adalah lubang yang memanjang ke segala arah, kata Peng Wei. Ayo masuk bersama, tapi kamu harus hati-hati. Hal itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani sendirian, kata Hall Master Meng. Kemudian, dia memimpin dan melompat masuk. Mengzi dan yang lainnya juga ikut serta. Setelah masuk dan melihat-lihat, mereka menemukan bahwa itu memang sebuah gua batu yang memanjang ke segala arah, namun tidak terlihat terlalu besar. Ini seharusnya menjadi tempat tinggal seseorang sebelumnya, kata Wang Zhe saat ini. Siapa yang tahu begitu dia selesai berbicara, Hall Master Meng berkata dengan dingin, jangan bicara. Wang Zhe sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya. Kemudian, Hall Master Meng memimpin di depan, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan beberapa saat, Hall Master Meng tiba-tiba berhenti. Mengzi dan yang lainnya buru-buru melihat ke depan, dan setelah melihat, mereka terkejut, karena jelas ada binatang buas di depan. Dalam kegelapan, mereka tidak bisa melihat dengan jelas, hanya sepasang mata hijau yang bersinar. Sesaat kemudian, Hall Master Meng tiba-tiba berkata dengan gembira, ini kucing Sirius, tangkap, jangan biarkan dia lari. Kucing Sirius, mendengar kata-kata Hall Master Meng, Mengzi dan yang lainnya terkejut sekaligus bahagia. Mereka terkejut karena itu bukanlah jenis binatang buas yang pernah mereka lihat sebelumnya, dan mereka senang karena kucing Sirius ini bukanlah binatang buas biasa. Itu pastinya adalah binatang buas dengan garis keturunan bakat, dan itu adalah garis keturunan bakat tingkat menengah. Setelah mengatakan itu, Hall Master Meng segera mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menyerang kucing Sirius. Kecepatan Hall Master Meng cukup cepat, dan energi pedang yang dia serang seperti kilat, menyerang kucing Sirius. Siapa sangka kecepatan kucing Sirius malah lebih cepat, sosoknya berkelebat, dan langsung melompat ke pinggir lorong. Kalian berdua pergi ke pintu masuk dan blokir, jangan biarkan dia kabur, yang lain ikuti aku. Hall Master Meng tidak segera naik, melainkan dia berkata kepada dua orang di sisi kanan. Kedua orang itu buru-buru mundur ke pintu masuk. Adapun yang lainnya, mereka mengikuti Hall Master Meng untuk mengejar. Tempat ini tidak terlalu besar, tetapi karena dapat diakses dari segala arah, meskipun Hall Master Meng dan yang lainnya dapat mengejar kucing serigala langit, mereka tidak dapat mengelilinginya. Setiap kali mereka menebasnya, ia akan lolos. Namun, setelah berusaha keras, mereka akhirnya mengepung kucing Sirius di balik tembok. Selama waktu ini, kecuali Hall Master Meng, yang tampaknya aman dan sehat, yang lainnya mengalami beberapa luka. Kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada kucing Sirius, dan jika bukan karena Hall Master Meng, mereka tidak akan mampu menghadapi kucing Sirius sama sekali. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari sekarang. Melihat kucing Sirius, wajah Hall Master Meng menunjukkan sedikit senyuman bangga. Dia sudah memikirkan cara mendapatkan talent Blutlin dari Sirius Chat. Ini adalah talent Blutlin tingkat menengah, dan bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia bisa menjualnya dengan banyak uang. Tentu saja, Meng Z telah memesan garis keturunan bakat tingkat menengah ini. Menyerang, saat Hall Master Meng berteriak, dia dan Meng Z, yang berada di depan, dan orang lain menyerang kucing Sirius pada saat yang bersamaan. Meskipun kucing Sirius mati-matian melawan, pada akhirnya, ia kalah jumlah, dan terluka di bawah ketiga pedang mereka. Kucing Sirius yang terkena langsung tergeletak di tanah, dan sepertinya terluka parah. Hati-hati, Meng Z mengingatkan lagi. Saat dia mengatakan itu, dia dengan hati-hati mengambil dua langkah ke depan, siap untuk memberikan pukulan lagi pada kucing Sirius. Namun, saat ini, dia tiba-tiba menginjak sesuatu. Wus, wus, wus. Kemudian, dinding di depan mereka terbalik, dan setumpuk anak panah melesat ke arah mereka. Karena itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan kekuatan anak panah ini sangat kuat, bahkan Hall Master Meng pun terkena panah di bahunya. Meng Z dan yang lainnya juga terluka oleh panah tersebut. Untungnya, Hall Master Meng memblokir sebagian besar anak panah di depan mereka, dan mereka juga berada agak jauh. Kalau tidak, seseorang pasti mati di bawah panah ini. Sebelum Hall Master Meng mulai mengutuk, kucing Sirius yang tergeletak di tanah tiba-tiba melompat dan bergegas ke depan. Mau lari, sambil meraung, Hall Master Meng segera menyerang kucing Sirius dengan pedangnya. Pedangnya mengenai kucing Sirius, namun karena cedera di bahunya, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat membuat kucing Sirius tetap tinggal, dan kucing Sirius melarikan diri. Meng Z dan yang lainnya juga mengayunkan pedang mereka dan menyerang kucing Sirius. Pedang dua orang mengenai kucing Sirius, tetapi kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada milik Hall Master Meng. Oleh karena itu, mereka hanya dapat melukai sedikit kucing Sirius, tetapi itu tidak cukup untuk membuatnya bertahan. Setelah mati-matian menghindari serangan tersebut, kucing Sirius langsung bergegas menuju pintu masuk. Cepat, hentikan! Hall Master Meng berteriak dengan cemas. Kedua orang yang menjaga pintu masuk dengan cepat mengambil pedang di tangan mereka dan menyerang kucing Sirius yang bergegas mendekat. Kucing Sirius, yang penuh luka dan lebam, nyaris tidak bisa menghindari pedang panjang di salah satu tangan orang tersebut, namun tetap diserang oleh orang lain. Meski begitu, ia tetap bergegas keluar. Tepat ketika Hall Master Meng dan yang lainnya mengira kucing Sirius akan melarikan diri, bayangan hitam tiba-tiba muncul di dalam gua. Pedang di tangan bayangan hitam itu sepertinya memiliki mata, dan menyerang kucing Sirius. Bang! Dengan suara teredam, kucing Sirius langsung diserang dan dilempar terbang. Bayangan hitam itu juga mengejarnya. Melihat hal ini, Hall Master Meng dan yang lainnya menghela nafas lega, karena kucing Sirius yang mengalami luka parah pasti tidak bisa melarikan diri. Ada yang salah. Hall Master Meng dengan cepat berteriak, karena bayangan hitam yang ditebas dengan pedang jelas bukan salah satunya. Yang lain juga bereaksi, dan pada saat itu, mereka semua bergegas menuju pintu masuk. Yang pertama keluar tentu saja adalah dua orang yang menjaga pintu masuk. Ketika mereka bergegas keluar, mereka melihat bayangan hitam membawa kucing Sirius berlari ke arah mereka datang. Mereka dengan cepat mengejarnya. Di belakang mereka ada Hall Master Meng. Pada saat ini, bagaimana Hall Master Meng masih bisa melihat pria berpakaian hitam itu? Dia hanya bisa mengejar dua orang di depannya. Namun, yang membuat wajahnya menjadi jelek adalah ketika ia berhasil menyusul kedua orang tersebut, sosok pria berpakaian hitam itu sudah tidak terlihat. Kemana perginya orang itu? Hall Master Meng memandang kedua orang itu dengan dingin. Tidak, aku tidak tahu. Melihat mata Hall Master Meng, kedua orang itu gemetar. Mereka melihat pria berpakaian hitam itu datang, tetapi setelah mengikutinya, mereka tidak tahu ke mana pihak lain lari. Sampah. Meskipun dia tahu bahwa kedua orang itu tidak bersalah, Hall Master Meng masih meraum dan menamparkan wajah mereka. Tentu saja, dia tidak ingin kehilangan mereka begitu saja, jadi dia memerintahkan semua orang untuk terus mencari di sekitar. Namun, sekeras apapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan pihak lain. Pada akhirnya mereka hanya bisa menyerah. Siapa itu? Beraninya dia mengikuti kita dan merebut kucing sirius. Aula Master Meng mengerutkan kening. Mengingat prosesnya barusan, dia sudah tahu bahwa pihak lain mengikuti mereka ke dalam gua dan kemudian mengambil kesempatan untuk merebut kucing sirius. Namun, selama proses tadi, dia hanya melihat bayangan hitam dan tidak tahu siapa orang itu. Saat ini, salah satu dari dua orang yang bergegas keluar lebih dulu berkata, mengapa menurutku pakaian yang dikenakan orang itu agak mirip Linlong, yang kita ikuti sebelumnya. Sekte dan yang memiliki seragam, tetapi pakaian murid baru belum dibuat, jadi Linlong masih mengenakan pakaian yang sama seperti sebelumnya. Karena itu, orang ini dapat mengetahuinya. Setelah mendengar apa yang Anda katakan, saya juga merasa bahwa tampilan belakang orang tersebut mirip dengan Linlong, kata orang lain. Apa kamu yakin? Hall Master Meng tidak bisa tidak melihat ke arah kedua orang itu. Saya kira begitu, kata kedua orang itu setelah ragu-ragu sejenak. Apapun yang terjadi, paman kelima, ayo kita cari Linlong dulu, kata Mengzi. Baiklah, Aula Master Meng mengangguk. Meskipun mereka merasa mustahil bagi Linlong untuk merebutnya, ini adalah satu-satunya petunjuk yang mereka miliki, jadi mereka hanya bisa melakukannya. Rombongan segera kembali menyusuri jalan setapak dan bersiap mencari Linlong. 1706. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke sekte dan yang. Namun, mereka tidak dapat menemukan Linlong setelah mencari di seluruh sekte. Apakah anak itu melarikan diri? Dia tidak ingin tinggal di sekte dan yang lagi. Mengzi mengerutkan kening. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melarikan diri setelah mendapatkan kucing Sirius? Paling-paling, dia memperoleh bakat budidaya tingkat menengah dari kucing Sirius. Tentu saja, dalam keadaan normal, dia tidak akan mendapatkan apapun. Itu akan membuang-buang waktu. Garis keturunan bakat Sirius chat, kata Hallmaster Meng. Selanjutnya, mereka pergi mencari guru Linlong, Si Chun. Hallmaster Meng, apa yang membawamu ke sini hari ini? Si Chun merasa bingung saat melihat Hallmaster Meng mencarinya. Hubungannya dengan Hallmaster Meng biasa saja, jadi dia tentu saja bingung. Seperti ini, Hillmaster Si, Mengzi dan yang lainnya akhirnya menangkap seekor tikus berekor hitam, tetapi muridmu, Linlong, merampasnya dari mereka. Mengzi dan yang lainnya benar-benar menghabiskan banyak usaha untuk menangkap tikus berekor hitam itu. Tikus, tapi direnggut oleh Linlong dengan cara yang begitu tercelah. Mereka tidak mau datang kepadaku, jadi aku langsung mendatangimu, kata Hillmaster Meng. Dia tidak ingin memberitahu siapapun tentang kucing Sirius. Selain itu, dia tidak ingin memberitahu siapapun bahwa Linlong merampas kucing Sirius dari bawah hidungnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang Master Aola. Jika hal seperti itu menyebar, dia akan kehilangan muka. Oleh karena itu, katanya adalah tikus ekor hitam. Tikus ekor hitam adalah binatang buas di puncak tahap kelas 1. Bulunya bahkan lebih berharga daripada bulu babi hutan bertanduk uni. Hallmaster Si, itu benar. Kamilah yang berurusan dengan tikus ekor hitam sejak awal. Siapa sangka ketika kami hendak menangkap tikus ekor hitam, Linlong akan bergegas dan merebutnya. Mengzi dan yang lainnya berkata dengan marah. Alasan mengapa begitu banyak dari mereka datang adalah untuk bersaksi melawan Linlong. Muridku, Linlong, sangat lemah dan selalu berkultivasi di sekte. Bagaimana dia bisa pergi ke belakang gunung untuk merebut tikus ekor hitammu? Si Chun bertanya dengan ekspresi bingung. Hallmaster Si, kamu telah ditipu. Kekuatan Linlong pasti telah mencapai prajurit binatang tahap ke-6 kelas 1. Hallmaster Meng berkata dengan cemberut. Ya, dia jelas tidak lemah, kata Mengzi dan yang lainnya serempak. Mungkinkah aku benar-benar tertipu? Melihat reaksi mereka, Si Chun tentu saja terkejut. Dia kemudian menambahkan, bahkan jika dia memiliki kekuatan seorang Bismaster kelas 6 LV-1, tidak mungkin baginya untuk merebut tikus ekor hitam dari beberapa dari kalian. Bukankah kalian semua Bismaster kelas 2 tahap awal? Hallmaster Si, kamu tidak tahu ini, tapi kami harus menghadapi dua gelombang di rebis untuk mengejar tikus ekor hitam itu. Kami dipenuhi luka, dan pada saat kami siap untuk menjatuhkannya. Tikus ekor hitam, kami sudah kelelahan. Bagaimana kami bisa menghadapi Linlong yang tiba-tiba muncul entah dari mana? Mengzi mengerutkan kening. Itu benar, yang lain pun ikut bergema. Saat Linlong kembali, aku akan bertanya padanya. Jika dia benar-benar melakukan hal seperti itu, aku pasti akan meminta Sekte untuk menghukumnya dengan berat. Si Chun segera berkata. Terima kasih, Kepala Balai Si. Kepala Balai Meng dan yang lainnya segera berkata. Setelah meninggalkan tempat Hallmaster Si, mereka tentu saja tidak akan tinggal di Sekte dan Yang. Sebaliknya, mereka menunggu Linlong di sekitar Sekte dan Yang. Mereka akan menghentikan Linlong saat mereka melihatnya memasuki Sekte tersebut. Alasannya tentu saja karena mereka ingin merebut kembali garis keturunan bakat kucing Sirius. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan kembali garis keturunan bakat kucing Sirius? Pada saat ini, Linlong telah mengkonsumsi garis keturunan bakat kucing Sirius di gua tersembunyi. Sama seperti talen blutlin yang dia konsumsi sebelumnya, gelombang energi mengamuk di tubuhnya segera setelah darah kucing Sirius memasuki tubuhnya. Namun, gelombang energi ini jelas lebih kuat daripada garis keturunan bakat utama yang dikonsumsi Linlong sebelumnya. Namun, tidak seperti sebelumnya, Linlong sekarang dapat mengedarkan metode budidayanya, jadi setelah mengedarkan metode budidaya di tubuhnya, gelombang energi ini diserap olehnya lebih cepat dari sebelumnya. Setelah menyerap gelombang energi ini, Linlong samar-samar merasakan aura kucing Sirius di tubuhnya. Mungkinkah aku memperoleh bakat asal kucing Sirius? Linlong tidak bisa menahan kegembiraannya. Ketika gelombang energi ini sudah tenang, dia mulai mengerahkan aura kucing Sirius di tubuhnya. Dia belum pernah bersentuhan dengan pengetahuan dalam aspek ini sebelumnya dan sepenuhnya menjelajahinya sendiri. Yang membuatnya senang, di saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan aura kucing Sirius di tubuhnya meletus. Saat ini, dia yakin telah memperoleh bakat asal kucing Sirius. Bakatnya sangat buruk, jadi bagaimana bisa begitu mudah baginya untuk mendapatkan bakat asal? Linlong merasa bingung. Menurut pemahamannya sebelumnya, dengan bakat seperti miliknya, mustahil baginya untuk mendapatkan bakat asal tanpa mengonsumsi beberapa bagian dari garis keturunan ini. Secara logika, jika dia memperoleh bakat asal, dia juga akan memperoleh bakat budidaya. Dengan kata lain, bakat kultifasinya saat ini sudah berada pada tingkat menengah. Linlong berpikir dalam hati. Ia segera mulai bereksperimen, dan hasilnya membuat senyuman di wajahnya semakin lebar. Dia bisa merasakan kecepatan kultifasinya jelas lebih cepat dari sebelumnya. Tentu saja, ini adalah perasaan naluriah. Tentu saja mustahil untuk melihat perubahan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu. Meskipun dia yakin bahwa dia seharusnya menguasai bakat asal, Linlong merasa bahwa dia harus memeriksanya apapun yang terjadi. Oleh karena itu, setelah keluar dari gua, dia berjalan menuju sungai terdekat. Tidak lama kemudian, dia sampai di tepi sungai. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia langsung menstimulasi aura kucing sirius di tubuhnya. Begitu dia melakukannya, samar-samar dia bisa melihat bayangan kucing sirius di belakangnya di dalam air. Saat ini, tidak ada lagi keraguan dalam pikirannya. Linlong tidak segera kembali ke Sekte Inti Yang. Sebaliknya, dia kembali ke pegunungan belakang untuk menyelesaikan tugas yang diterimanya. Setelah menghabiskan lebih dari satu hari, dia akhirnya kembali ke Sekte Inti Yang. Begitu dia mendekati Sekte Inti Yang, dia melihat Mengzi berjalan berkeliling dengan kerutan di wajahnya. Mengetahui bahwa Mengzi dan yang lainnya pasti mencarinya, Linlong tidak berencana untuk bertemu mereka. Dia langsung melewati mereka dan memasuki Sekte Inti Yang. Setelah memasuki Sekte Inti Yang, dia tidak perlu khawatir orang-orang ini akan berani menyerangnya di dalam Sekte tersebut. Begitu dia kembali ke kediamannya, Guo Tizu melihatnya dan buru-buru bergegas. Tizu, apa yang terjadi? Linlong bertanya. Guru mengatakan bahwa jika kamu kembali, dia menyuruhmu untuk menemuinya secara langsung. Aku mendengar bahwa guru Balai Meng, Mengzi, dan yang lainnya sedang mencarimu. Mereka mengatakan bahwa kamu mencuri binatang buas mereka di pegunungan belakang, kata Guo Tizu. Setelah mengatakan itu, Guo Tizu menanyakan pertanyaan di dalam hatinya, Kakak Lin, apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan monster peringkat 1 di lapisan ke-6? Bisa dibilang begitu. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Kakak Lin, kamu sungguh luar biasa. Guo Tizu mau tidak mau mengacungkannya. Selain memintaku untuk pergi ke sana, apakah Tuhan mengatakan hal lain? Linlong bertanya. Ada kakak laki-laki lain yang memberitahuku. Aku tidak tahu secara spesifik, kata Guo Tizu. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Linlong mengangguk. Dia tidak khawatir sesuatu akan terjadi di sekte Intiang. Lagipula, dia bisa saja menyangkalnya ketika saatnya tiba. Mengzi dan yang lainnya tidak akan langsung menyerangnya di sekte tersebut. Tidak lama kemudian, Linlong melihat Si Chun. Melihat Linlong, Si Chun tidak bertanya terlebih dahulu apakah Linlong benar-benar mencuri dari Mengzi dan yang lainnya. Sebaliknya, dia bertanya langsung padanya, Linlong, apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan monster peringkat 1 di lapisan ke-6? Linlong jelas baru saja membangkitkan bakat kultifasinya, tetapi sekarang dia benar-benar mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan binatang peringkat 1 di lapisan ke-6. Dia secara alami harus mengklarifikasi banyak hal. Tuan, saya sebenarnya sudah memiliki kekuatan binatang peringkat 1 di lapisan ke-6 sebelumnya, kata Linlong acuh tak acuh. Mendengar kata-katanya, Si Chun hanya bisa mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, mengapa kamu mengambil garis keturunan bakat utama? Karena kupikir aku mungkin bisa membangkitkan semacam bakat asal, kata Linlong. Memang ada orang yang membangkitkan bakat asalnya setelah mengonsumsi garis darah bakat utama. Oleh karena itu, Si Chun tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berkata, coba aktifkan energi di tubuhmu dan lihat. Linlong segera mengaktifkan energi di tubuhnya dan menekan ke depan. Melihat pukulan Linlong, Si Chun hanya bisa menganggup karena dia bisa melihat bahwa Linlong memang memiliki kekuatan monster peringkat 1 di lapisan ke-6. Tidak buruk. Setelah yakin, Si Chun memasang wajah tegas. Namun, mengapa kamu mencuri tikus ekor hitam Mengsi? Linlong terkejut bahwa orang-orang ini benar-benar mengatakan bahwa dia mencuri tikus ekor hitam. Namun, setelah memikirkannya, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ia langsung berpura-pura bingung dan bertanya, siapa bilang aku mencuri tikus ekor hitam milik seseorang? Mengsi dan yang lainnya. Mereka datang kepadaku kemarin untuk mengeluh bahwa kamu mencuri tikus ekor hitam mereka, kata Si Chun. Itu tidak benar. Aku sama sekali tidak mencuri tikus ekor hitam milik siapapun. Pada titik ini, Linlong berkata lagi, Tuan, siapakah Mengsi? Mengsi adalah murid Hallmaster Wang. Kekuatannya telah mencapai tahap awal dari prajurit monster peringkat 2. Dia bisa dianggap sebagai kakak seniormu, kata Si Chun. Begitukah? Namun, aku sama sekali tidak mencuri tikus ekor hitam milik siapapun. Linlong berkata dengan tegas. Benar-benar, Si Chun tidak bisa tidak menilai dia. Sangat, Linlong menepuk dadanya dan menjamin. Si Chun tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia berkata, Tunggu di sini sebentar. Saya akan meminta seseorang untuk membawa Mengsi dan Menghan ke sini untuk menghadapi Anda. Menghan juga merupakan ketua awal dari sekte dan yang kami. Dia sebenarnya adalah paman kelima Mengsi. Itu kenapa dia membela Mengsi kali ini. Segera, Mengsi dan Menghan tiba. Begitu mereka melihat Linlong, mereka menatapnya tajam seolah ingin membuat beberapa lubang di dirinya. Linlong, ini aulah Master Meng. Si Chun berkata pada Menghan. Salam, Tuan Balai Meng. Linlong berpura-pura hormat. Linlong, kenapa kamu mencuri tikus ekor hitam Mengsi sebelumnya? Menghan berkata dengan dingin sambil menatap Linlong. Hol Master Meng, Anda salah menuduh saya. Saya tidak mencuri barang siapapun dalam dua hari terakhir. Linlong segera berkata. Huff, masih berpura-pura. Jelas kamu yang mencuri barang-barang kami. Kami semua melihatnya, kata Mengzi segera. Kami juga melihatnya. Wang Zedan yang lainnya yang berkumpul segera menunjuk ke arah Linlong dan berkata, Kamu mencurinya. Jangan pernah berpikir untuk menyangkalnya. Karena kalian semua bilang aku mencuri tikus ekor hitam, kalian bisa datang dan menyelidikinya. Jika aku tidak membawa tikus ekor hitam itu, apa yang akan kalian katakan? Linlong tersenyum acuh tak acuh. Kamu sudah lama menukarnya dengan poin. Bagaimana kami bisa menemukan tikus ekor hitam itu padamu? Mengzi segera berkata. Karena tidak ada bukti fisik dan kalian semua bersekongkol, apakah kalian mengatakan bahwa aku mencuri tikus ekor hitam kalian? Aku bahkan bisa menuntutmu karena fitnah, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Kenapa? Karena pedang garis darah ada padamu. Mengzi berkata dengan dingin. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menjelaskan diri Anda sekarang. Begitu dia menyebutkan pedang garis darah, senyuman muncul di wajah Mengzi. Mereka tidak berhasil mencuri pedang garis darah dari Linlong sebelumnya, tapi sekarang pedang garis darah tidak diragukan lagi adalah bukti yang melawan Linlong. Pedang garis darah. Anda memiliki pedang garis darah? Si Chun mau tidak mau bertanya dengan heran. Pedang garis darah. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Linlong segera menggelengkan kepalanya. Kamu masih berbohong. Kamu memiliki pedang garis darah. Itu sebabnya kamu membunuh tikus ekor hitam dengan begitu mudah. Kamu mengira kami tidak melihatnya, tetapi kamu tidak menyangka bahwa meskipun kami jauh, kami tetap melihatnya. Kamu keluarkan pedang garis keturunan. Mengzi berkata dengan bangga. Aku melihat pedang ki berwarna merah darah melintas. Kamu jelas-jelas menggunakan pedang garis darah, tapi kamu masih ingin menyangkalnya. Seseorang di sebelah Mengzi menimpali. Hallmaster Si, Linlong jelas memiliki pedang garis darah, tapi dia menyembunyikannya. Jelas sekali dia mencuri tikus ekor hitam itu. Selama kita mencari cincin luar angkasa miliknya dan menemukan pedang garis darah, kita bisa membuktikan bahwa dia berbohong. Menghan juga berkata. Si Chun mengerutkan kening dan menatap Linlong. Linlong, jika kamu memiliki pedang garis darah, keluarkan dan biarkan Hallmaster Meng dan yang lainnya melihatnya. Melihat Menghan dan yang lainnya setuju, dia juga merasa bahwa Linlong memiliki pedang garis darah. Pada saat ini, dia secara alami menyalahkan Linlong karena tidak memberitahunya tentang pedang garis darah. Tuan, saya benar-benar tidak memiliki pedang garis keturunan. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dan Tuan Balai Meng dapat mencari cincin luar angkasa saya, kata Linlong segera. Meskipun cincin luar angkasa bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh oleh murid biasa, Mengzi dan yang lainnya yakin bahwa pedang garis darah ada di dalamnya karena mereka melihat cincin luar angkasa Linlong. Tentu saja, jika Linlong benar-benar memiliki pedang garis darah, pedang itu pasti ada di dalam pedang garis darah karena tidak aman untuk meletakkannya di tempat lain. Oke, kami akan mencari speseringmu. Menghan segera berkata. Linlong, lalu keluarkan speseringmu. Si Chun mengerutkan kening. Linlong mengambil dua langkah ke depan dan menyerahkan spesering miliknya kepada si Chun. Hallmaster Meng, ini adalah cincin luar angkasa milikku. Ini berisi beberapa rahasianya, jadi kami hanya akan memeriksa apakah ada aura pedang garis darah di dalamnya. Si Chun berkata pada Meng Han sambil memegang cincin luar angkasa Linlong. Ada aturan seperti itu di sekte Inti Yang, tapi si Chun secara alami harus mengingatkan Meng Han saat ini. Apa yang disebut, hanya pemeriksaan, mengacu pada penggunaan Divine Sense untuk sedikit merasakan cincin luar angkasa tanpa mendalaminya. Dengan cara ini, akan mudah untuk merasakan jika ada pedang garis darah di dalamnya. Bagaimanapun juga, aura pedang garis darah sangat istimewa. Hallmaster Si, jangan khawatir. Saya tidak akan melanggar peraturan sekte, jawab Meng Han. Menganggup kepalanya, si Chun segera merasakan cincin spasial Linlong. Setelah memindainya dengan Divine Sense, dia segera menariknya. Kemudian, dia mengerutkan alisnya karena dia tidak bisa merasakan aura pedang garis darah. Hallmaster Meng, sepertinya tidak ada pedang garis darah di dalamnya. Dia tidak bisa tidak melihat Meng Han. Mustahil. Meng Han mengerutkan kening dan berkata, serahkan dan biarkan aku melihatnya. Si Chun segera menyerahkan spasering milik Linlong. Setelah menerima cincin luar angkasa Linlong, rasa ilahi Meng Han memindai cincin luar angkasa tersebut. 1707 Di depan si Chun, dia secara alami tidak berani menggunakan rasa ilahi untuk menyelidiki cincin spasial Linlong. Dia tahu jika memang ada pedang garis darah di dalamnya, dia akan bisa merasakannya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah jelek karena tidak ada aura pedang garis darah di dalamnya. Bagaimana mungkin tidak ada pedang garis darah di dalamnya? Karena tidak percaya, dia ingin menggunakan divine sense-nya untuk menyelidiki lagi. Tanpa diduga, si Chun telah mengambil langkah maju dan mengulurkan tangan untuk memblokir spasering milik Linlong. Hallmaster Meng, kami sepakat untuk tidak melewati batas, kata si Chun. Ekspresi Meng Han sedikit jelek, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengembalikan cincin spasial Linlong. Paman kelima, apakah tidak ada pedang garis darah di dalamnya? Mengzi bertanya buru-buru saat melihat ekspresi Meng Han. Tidak, Meng Han menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak mau, dia yakin tidak ada pedang garis darah di dalamnya. Bagaimana mungkin tidak ada pedang garis darah? Mengzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah jeda singkat, dia menambahkan, kami melihatnya menggunakan pedang garis darah dengan mata kepala kami sendiri. Kalau begitu, kamu pasti salah lihat. Kamu salah mengira dia adalah aku. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Paman kelima, apakah kamu tidak memeriksanya dengan cukup teliti? Mengzi bertanya dengan enggan. Kenapa, kamu bahkan tidak mau percaya padaku? Ekspresi Meng Han menjadi gelap. Itu, bukan, kata Mengzi tak berdaya. Linlong berkata, aku bersimpati dengan kakak senior Mengzi. Jika kakak senior Mengzi bersedia membayar 50 ribu dolar grey cloud, aku bisa membiarkan dia memeriksa cincin spasialnya sendiri. Linlong, apakah kamu mengolok-olok kakak seniormu Mengzi? Meng Han mau tidak mau bertanya. Holmaster Meng, saya hanya bersimpati dengan kakak senior Mengzi. Linlong tersenyum. Semua orang bisa mendengar ejekan dalam kata-katanya. Namun, Mengzi berkata, Linlong, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. Jika kamu mengeluarkan 50 ribu dolar grey cloud, aku akan membiarkanmu memeriksa cincin spasialku, kata Linlong. Baiklah, saat dia berbicara, Mengzi mengeluarkan kartu uang dan menyerahkannya kepada Linlong. Ada 50 ribu dolar blue cloud di sini. Mengzi, apa yang kamu lakukan? Meng Han tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mengzi. Perilaku Mengzi jelas mempertanyakannya di depan umum. Namun, Mengzi berkata, Paman kelima, aku hanya khawatir. Lagi pula, anak ini sangat licik. Bagaimana jika dia melakukan sesuatu di dalam? Mendengar perkataan Mengzi, Meng Han tidak berkata apa-apa. Dia bahkan mulai menantikannya. Pada saat ini, Linlong menyerahkan spasering yang dia ambil dari si Chun. Tidak ada pedang garis darah di dalamnya, jadi dia tentu saja tidak khawatir. Begitu dia menerimanya, Mengzi segera menyelidikinya dengan divine sense-nya. Dia sudah membayar 50 ribu blue cloud coins, jadi mengapa dia peduli dengan peraturan sekte. Sebaliknya, dia menuangkan seluruh rasa ilahi ke dalam cincin luar angkasa Linlong. Saat ini, mata semua orang terfokus pada wajahnya. Meng Han dan yang lainnya tentu saja berharap keajaiban terjadi. Karena jika mereka benar-benar menemukan pedang garis darah di dalamnya, hal itu tidak hanya akan membuktikan bahwa Linlong telah mencuri binatang buas mereka, itu juga akan membuat Meng Han merasa nostalgia. Namun, setelah memeriksa beberapa saat, ekspresi Mengzi berubah menjadi jelek. Ini karena dia tidak menemukan pedang garis keturunan apapun di dalamnya. Kakak senior Mengzi, bagaimana kabarnya? Linlong tersenyum dengan tenang. Mengzi, bagaimana kabarnya? Meng Han bertanya dengan tidak sabar. Aku tidak menemukan pedang garis keturunan apapun di dalamnya. Ekspresi Mengzi berubah jelek. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan spesering kembali ke Linlong. Karena itu masalahnya, itu berarti Linlong tidak mencuri tikus ekor hitammu sama sekali. Oleh karena itu, kamu telah salah paham. Karena kamu telah memberi Linlong 50 ribu koin awan biru, aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Silakan pergi, kata si Chun. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Setelah mengatakan itu dengan ekspresi muram, Meng Han memimpin dan berjalan keluar. Meskipun dia tidak mau, Mengzi hanya bisa mengikutinya keluar. Wang Zhe dan yang lainnya tidak berani mengatakan apapun dan mengikuti mereka berdua keluar. Begitu mereka keluar, Mengzi berkata kepada Meng Han, Paman kelima, apakah anak itu menyembunyikan pedang garis darah di suatu tempat? Tidak mungkin. Bagaimana dia berani menyembunyikan sesuatu seperti pedang garis keturunan di tempat lain? Terlebih lagi, kami tidak mengungkapkannya sebelumnya. Kami tahu bahwa dia membawa pedang garis keturunan bersamanya, jadi kami harus menggunakan pedang garis keturunan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar mencuri binatang buasmu, kata Meng Han sambil mengerutkan kening. Kalau begitu, dia tidak membawa pedang garis keturunan bersamanya. Mengzi mau tidak mau bertanya. Seharusnya begitu, Meng Han mengangguk. Namun, jika dia tidak memiliki pedang garis darah, bagaimana dia bisa memasuki pegunungan belakang? Mengzi mengerutkan kening. Saya tidak tahu tentang itu. Mungkin dia berbakat, kata Meng Han. Paman kelima, kami tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja, kan? Mengzi bertanya. Bagaimana kita bisa membiarkan dia pergi begitu saja? Meng Han mengertakan gigi dan berkata, setelah dia meninggalkan sekte, kalian pergi dan tangani dia. Ya, segera beritahu saya. Saya pribadi akan pergi dan menangkapnya. Saya tidak percaya dia bisa melarikan diri ketika saatnya tiba. Baiklah. Mengzi segera mengangguk dan kemudian berkata kepada Wang Z dan orang lain di belakangnya, beberapa dari kalian bergiliran mengawasi Linlong. Beritahu saya jika dia pergi. Setelah jeda singkat, dia menambahkan, jangan khawatir. Jika kalian membantu saya, saya tidak akan menganiaya Anda. Terima kasih, kakak senior Meng, Wang Z dan yang lainnya segera berkata. Setelah berdiskusi singkat, beberapa dari mereka mulai memutuskan siapa yang pertama mengikuti Linlong. Adapun Meng Han, dia berjalan menuju tempatnya sendiri. Di tengah jalan, dia kebetulan bertemu dengan seorang hallmaster yang dikenalnya. Begitu orang ini melihat Meng Han, dia berjalan mendekat dan berkata, Meng Han, pernahkah kamu mendengarnya? Apa masalahnya? Meng Han bertanya dengan tatapan bingung. Bukankah kamu mengatakan bahwa murid baru akan dipilih untuk pergi ke Gunung Tianyuan? Kata orang itu. Aku belum melupakan hal itu. Ada apa? Kata Meng Han. Peraturannya telah diubah. Saya baru saja mendengar dari tetua agung bahwa beberapa murid baru akan ditunjuk untuk pergi daripada melakukan undian seperti sebelumnya, kata orang itu. Menunjuk murid baru. Mengapa? Meng Han mau tidak mau bertanya. Saya mendengar bahwa salah satu murid baru menyinggung tetua agung. Meskipun orang itu sedikit berbakat, tetua agung tidak mempedulikannya. Untuk menghadapinya, tetua agung mengubah peraturan dan bermaksud mengirimnya ke Gunung Tianyuan, kata orang itu. Dengan karakter pendendam dari tetua agung, tidak mengherankan jika hal seperti itu terjadi. Meng Han menganggup dan berkata. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya, bagaimana dengan murid lainnya? Apakah mereka memerlukan tetua agung untuk memanggil nama mereka? Kamu terlalu banyak berpikir, mengapa tetua agung melakukan itu? Kudengar dia meminta tetua keempat untuk melakukannya. Jika saatnya tiba, tetua keempat mungkin akan mengirim siapapun yang tidak dia sukai, kata orang itu. Apakah begitu? Meng Han menganggup. Setelah mengobrol sebentar, mereka berdua berpisah. Saat mereka berpisah, Meng Han segera mengubah arahnya dan berjalan menuju tempat lain di sekte tersebut. Dia ingin pergi ke kediaman tetua keempat. Itu semua demi membujuk tetua keempat agar tetua keempat memilih Lin Long dan mengirimnya ke Gunung Nasib Surgawi. Meskipun dia ingin berurusan dengan Lin Long di dekat sekte dan yang, akan merepotkan jika dia tidak bisa menjatuhkannya. Bagaimanapun, pelarian Lin Long masih segar dalam ingatannya. Jika dia mengirim Lin Long ke Gunung Tianyuan, Lin Long tidak akan bisa berbuat apa-apa tidak peduli seberapa besar masalah yang dia timbulkan. Dia bahkan bisa meluangkan waktu untuk berurusan dengan Lin Long. Bagaimanapun, murid baru seperti Lin Long tidak bisa bergerak di sekitar Gunung Tianyuan sesuka hatinya. Ketika saatnya tiba, dia akan memberikan sejumlah uang kepada orang yang bertanggung jawab atas murid baru Lin Long dan dia dapat dengan mudah menjebak Lin Long di tempat tertentu. Nak, kamu tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku meskipun kamu menumbuhkan sayap. Meng Han mencibir di dalam hatinya. Dengan pemikiran itu, dia mempercepat langkahnya dan segera bertemu dengan tetua keempat. Meng Han agak akrab dengan tetua keempat. Yang terpenting, dia tahu bahwa tetua keempat menyukai uang, jadi dia berani mencari tetua keempat secara langsung. Ada apa, Tuan Balai Meng? Tetua keempat mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Meng Han. Tetua keempat, seperti ini. Ada murid baru yang tidak kusukai dan aku ingin kau mengirimnya ke Gunung Tianyuan. Meng Han langsung ke pokok persoalan. Hallmaster Meng, itu tidak akan berhasil. Jika semua orang melakukan itu, bukankah sekte dan yang kita akan berada dalam kekacauan? Kata tetua keempat dengan benar. Tetua keempat, bagaimana mungkin saya tidak memberi Anda manfaat ketika saya meminta bantuan Anda? Karena itu, Hallmaster Meng segera mengeluarkan kartu uang dari dadanya. Setelah menyerahkannya, dia berkata, ini adalah kartu uang dengan 100 ribu blue cloud coins. Saya harus merepotkan Anda. Terima kasih, Tuan Balai Meng. Karena itu, Tetua keempat segera mengambilnya. Ini adalah rumahnya dan tidak ada orang lain di sekitarnya, jadi tentu saja dia tidak khawatir terlihat. Setelah menyimpan kartu uang itu, Tetua keempat berkata, bolehkah saya tahu dengan siapa Tuan Balai Meng ingin berurusan? Itu adalah murid dari Hallmaster C. Dia baru saja menjadi murid Hallmaster C dua hari yang lalu. Nama belakangnya adalah Linlong, dan dia berasal dari kota Nanzu dekat kota Fuan. Dia tidak memiliki dukungan yang kuat, kata Meng Han. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah untuk menghilangkan keraguan Tetua keempat. Bagaimanapun juga, Tetua keempat sangat cerdik dan tidak akan melakukan apapun untuknya setelah menerima uang. Jika ada risiko, Tetua keempat pasti tidak akan melakukannya. Setelah mendengar kata-kata Meng Han, Tetua keempat segera mengangguk. Karena itu masalahnya, kamu dapat yakin. Aku akan meminta Linlong untuk pergi hari itu. Terima kasih, Tetua keempat. Meng Han berkata dengan gembira. Dia kemudian berkata, saya lupa bahwa Linlong memiliki kekuatan kelas 1 tahap 6. Kelas 1 tahap 6. Bukankah dia murid baru? Tetua keempat terkejut. Menurut dia, dia sudah menjadi Bismaster kelas 1 tahap 6 sebelumnya. Lagi pula, dia sudah tidak muda lagi. Sepertinya dia berusia 18 atau 19 tahun, jawab Meng Han. Adalah normal bagi seorang anak berusia 18 atau 19 tahun untuk memiliki kekuatan seorang Bismaster kelas 1 tahap 6. Tetua keempat tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Dia khawatir Linlong adalah seorang jenius yang langka. Baiklah, Hallmaster Meng, silakan kembali, kata Tetua keempat. Kalau begitu aku pamit dulu. Dengan itu, Hallmaster Meng membungkuk dan pergi. Setelah Hallmaster Meng pergi, Tetua keempat segera memanggil bawahannya dan memerintahkan, pergi dan selidiki murid Hallmaster Si, Linlong. Cari tahu kekuatan dan latar belakangnya. Ya, bawahan itu segera menurut dan pergi. Melihat bawahannya pergi, Tetua keempat mengeluarkan kartu uang yang diberikan oleh Meng Han. Setelah menyentuhnya beberapa saat, dia memasangnya kembali. Uang sebanyak ini tidak mudah didapat, jadi dia harus berhati-hati. Segera, bawahannya kembali. Tetua keempat, Linlong itu berusia 18 tahun dan memiliki kekuatan seorang Bismaster kelas 1 tahap 6. Dia berasal dari keluarga Lu Kota Nansu. Keluarga Lu bukanlah keluarga besar, dan yang terkuat di antara mereka hanyalah kelas 2 Bismaster, kata bawahannya. Mendengar ini, Tetua keempat merasa sangat lega. Linlong tentu saja tidak tahu tentang ini. Setelah meninggalkan tempat Si Chun, dia langsung pergi ke Aola Misi. Setelah menukarkan poin dan menukarnya dengan pil pemeliharaan esensi, dia menerima tiga misi lagi. Setelah menerima misi, dia menelan pil pemeliharaan esensi dan mulai berkultivasi. Tanpa disadari, dua hari telah berlalu. Selama waktu ini, dia telah mengonsumsi semua pil pemeliharaan esensi yang dia peroleh dan kekuatannya juga meningkat menjadi Bismaster kelas 1 tahap 7. Saat dia hendak meninggalkan sekte dan yang untuk menyelesaikan misi, seseorang datang untuk memberitahu murid-murid baru untuk berkumpul di bidang seni bela diri. Kakak senior, ada apa? Linlong mau tidak mau bertanya. Dia secara alami ingat bahwa murid-murid baru dipilih untuk pergi ke Gunung Nasib Surga. Namun, menurut waktu yang disebutkan sebelumnya, seharusnya bukan hari ini. Tentu saja, ini tentang membiarkan kalian para murid baru pergi ke Gunung Nasib Surga. Karena perubahan peraturan, hal itu dimajukan satu hari, kata orang yang datang. Peraturannya sudah berubah, Linlong bertanya lagi. Saya dengar ini adalah absensi langsung, bukan undian seperti sebelumnya, kata orang tersebut. Mengapa demikian, Linlong bingung. Sekte dan yang bukanlah sekte kecil di sekitarnya, jadi dia secara alami merasa aneh karena peraturannya berubah begitu tiba-tiba. Mendengar kata-kata Linlong, orang itu segera merendahkan suaranya dan berkata, saya mendengar bahwa ada murid baru yang menyinggung Tetua Agung. Karena marah, Tetua Agung mengubah peraturan dan langsung menugaskan murid itu untuk pergi. Bagaimana dengan yang lainnya? Linlong mau tidak mau bertanya. Karena peraturan telah diubah, yang lain juga harus disebutkan namanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin hanya satu murid yang disebutkan namanya? Kata orang itu. Lalu apakah kakak senior tahu siapa yang disebutkan namanya? Bagaimana aku tahu? Singkatnya, kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Baiklah, aku akan memberi tahu yang lain. Setelah mengatakan itu, orang tersebut berbalik dan pergi, menuju ke arah lain. Tidak lama kemudian, Guo Tizu yang menerima kabar tersebut juga berjalan mendekat. Saya mendengar bahwa peraturan telah diubah, dan itu penamaannya, Guo Tizu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat Linlong. Aku juga mengetahuinya. Linlong mengangguk. Kakak Lin, tahukah kamu siapa yang akan disebutkan namanya? Guo Tizu bertanya dengan ekspresi khawatir. Saya juga tidak tahu. Linlong menggelengkan kepalanya. Keduanya berbicara sambil berjalan menuju lapangan pencaksilat. Tak lama kemudian, mereka sampai di lapangan pencaksilat. Saat ini, sudah lebih dari 200 orang berkumpul di lapangan pencaksilat. Sepertinya mereka semua adalah murid baru. Ketika semua orang tiba, seorang lelaki tua yang tampak lebih tua berjalan di depan mereka. Saya tetua keempat, Pengkei Cheng. Sekarang, saya akan memilih beberapa murid untuk pergi ke Gunung Nasib Surga untuk memberikan dukungan. Menurut metode sebelumnya, kalian semua akan mengambil undian bersama. Namun, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, jadi peraturan telah diubah menjadi penamaan. Dengan kata lain, mulai sekarang, orang yang namanya aku panggil akan menjadi orang yang pergi ke Gunung Takdir Surga untuk memberikan dukungan. Dengan itu, Pengkei Cheng mengalihkan pandangannya ke kerumunan sebelum berbicara perlahan. 1708 Wang Zhonglei. Sebelum dia dapat melanjutkan, salah seorang murid berseru, Tetua keempat, mengapa aku? Apakah kamu melakukan kesalahan? Daftar nama itu telah dibahas oleh kami para tetua. Apakah Anda keberatan? Penatua keempat menatap murid itu. Pengkei Cheng menegaskan kembali, Daftar nama telah dibahas oleh kami para tetua. Jika ada di antara Anda yang keberatan, Anda dapat meninggalkan sekte dan yang kami. Tidak ada objek. Bagaimana murid-murid ini berani menyuarakan keberatan? Semuanya menjawab secara berurutan. Setelah dia selesai berbicara, seorang murid bernama Guo Mohan keluar dari kerumunan dengan tatapan muram. Wang Zhonglei juga keluar. Liu Bo. Setelah membacakan beberapa nama, Pengkei Cheng memanggil sebuah nama. Liu Bo sangat berbakat, tapi dia juga dikirim ke Takdir Gunung Surga. Wang Zhonglei dan yang lainnya tidak dirugikan. Di tengah diskusi, seorang pemuda yang juga berusia 11 atau 12 tahun keluar. Berbeda dengan orang lain yang telah dipanggil sebelumnya, pemuda ini terlihat tenang seolah dia sudah mengetahui hal ini akan terjadi. Linlong. Aku tidak tahu. Linlong menggelengkan kepalanya. Dia bukan satu-satunya yang bingung. Bahkan tuannya, Si Chun, pun bingung. Karena penampilan Linlong sebelumnya, dia awalnya ingin mengasuh Linlong. Siapa yang mengira bahwa tetua keempat akan memilih Linlong pada saat kritis ini? Dia baru saja memikirkannya. Karena hal itu sudah terjadi, dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Linlong tidak berkata apa-apa dan berjalan keluar. Tidak hanya murid-murid baru yang datang ke bidang seni bela diri, tetapi banyak orang dari sekte dan yang juga datang untuk menonton untuk melihat siapa yang dipanggil ke takdir gunung surga. Pengkai Cheng hanya berhenti ketika dia memanggil nama ketiga orang itu. Dia kemudian melihat ke sepuluh orang yang terpilih dan berkata, besiaplah. Kita akan berangkat menuju takdir gunung surga besok. Orang yang menanyakan pertanyaan itu tidak lain adalah Linlong. Setelah mendengar kata-kata Linlong, semua orang yang hadir terkejut. Itu benar, memang ada aturan seperti itu. Jika kamu benar-benar bisa mengalahkan binatang buas kelas 2 tahap awal, maka kamu tidak harus pergi ke takdir gunung surga. Kami akan memilih orang lain, kata Pengkai Cheng. Yakinlah, tetua keempat, murid ini sudah berhati-hati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyalahkan sekte ini, kata Linlong. Dia tidak khawatir Linlong bisa menghadapi direbis level 2 tahap awal, jadi dia tentu saja setuju. Siapa lagi yang ingin melawan Vicious Beast level 2 tahap awal? Pengkai Cheng memandang yang lain dan bertanya. Baiklah kalau begitu, Linlong, ikuti aku ke Kolosseum. Sedangkan sisanya, kalian bisa bubar sekarang. Pengkai Cheng berkata sambil berjalan ke arah kirinya. Segera, Pengkai Cheng membawa Linlong ke sisi lubang. Sudah berapa tahun, belum pernah ada murid baru yang berani menantang binatang buas kelas 2 tahap awal. Setelah dia berbicara, pintu besi di dasar lubang perlahan terbuka. Begitu pintu terbuka, auman binatang buas terdengar dari dalam. Kemudian, seekor macan kumbang hitam bergegas keluar dari pintu. Pada saat itu, banyak orang memandang penatua keempat Pengkai Cheng dengan bingung. Linlong, jangan khawatir. Macan kumbang hitam ini baru berada pada tahap awal peringkat 2, kata Master Linlong, Si Chun Tuan, saya tidak menyesalinya. Linlong menggelengkan kepalanya. Menurutnya, Linlong sama sekali bukan tandingan si macan kumbang. Linlong tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia langsung melompat ke dalam lubang. Baru kemudian ia menerkam Linlong. Dengan kehendak ilahi, dia secara alami dapat merasakan hal ini. Dalam sekejap, teknik pedang ular roh yang tidak menentu segera menyerang macan kumbang hitam. Teknik pedang ular roh Linlong menggunakan teknik pedang ular roh. Seorang ahli dapat dilihat saat dia bergerak. Ketika mereka melihat Linlong menggunakan teknik pedang ular roh, banyak tetua dan ketua ola berseru dari samping. Apakah Linlong seorang murid baru? Bagaimana dia bisa menggunakan teknik pedang ular roh sedemikian rupa? Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Bagaimana bakat anak ini bisa begitu luar biasa? Penatua keempat tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia bukan satu-satunya. Menghan juga merasakan hal yang sama. Jadi bagaimana jika dia menguasai teknik pedang ular roh? Pada akhirnya, dia akan tetap mati di bawah cakar tajam macan kumbang. Mengzi berpikir dalam hatinya sambil terkejut. Meskipun teknik pedang ular roh sangat kuat, tingkat budidayanya saat ini terlalu jauh dari macan kumbang. Bagaimana dia bisa menahan serangan macan kumbang? Adapun si Chun, ketika dia melihat bakat luar biasa Linlong, dia samar-samar ingin menyelamatkannya. Namun, melihat para tetua di sampingnya tidak bergerak, dia tidak berani melewati batas. Bagaimanapun, statusnya terlalu rendah dibandingkan dengan para tetua itu. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan bakat asal kucing serigala surgawi, dia pasti tidak akan bisa menandingi macan kumbang hitam. Oleh karena itu, Linlong menggunakan bakat asal kucing serigala surgawi. Astaga, dia benar-benar mengaktifkan bakat asal binatang buas. Itu kucing serigala surgawi. Seorang murid baru benar-benar mengaktifkan bakat asal kucing serigala surgawi. Bagaimana dia melakukannya? Saat ini, orang-orang di sekitar memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Untuk sesaat, mereka semua menatap Linlong dengan mata terbelalak. Saat mereka masih sok, Linlong menebas kucing serigala surgawi. Mengaum. Karena macan kumbang lebih kuat dari Linlong, dan macan kumbang bukanlah binatang buas kelas dua tahap awal, Linlong tidak dapat membunuh macan kumbang bahkan setelah menggunakan bakat asal kucing serigala surgawi. Cukup. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte, ini aturannya. Kita harus membiarkan dia melawan macan kumbang sampai akhir, kata tetua keempat, Peng Kei Cheng. Pemimpin sekte benar, Peng Kei Cheng buru-buru menjawab, punggungnya basah oleh keringat dingin setelah mendengar kata-kata mawangshan. Sebelum dia mencapai macan kumbang, kekuatan pukulannya telah mengenai macan kumbang. Dengan suara teredam, macan kumbang hitam itu pingsan karena pukulannya. Bagaimanapun, Peng Kei Cheng adalah praktisi binatang kelas tiga, jadi tentu saja mudah baginya untuk menghadapi binatang buas yang begitu kuat. Dia dapat melihat bahwa meskipun Linlong menderita beberapa luka, luka tersebut tidak berakibat fatal. Peng Kei Cheng juga melompat mengejarnya. Ma Wangshan adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia lima puluhan. Wajahnya tampak agak bermartabat. Nama belakang murid ini adalah Lin, dan namanya Long, jawab Linlong. Pemimpin sekte, Linlong adalah muridku, si cun buru-buru berkata. Pemimpin sekte, jangan khawatir. Saya pasti akan mengajari Linlong dengan sepenuh hati, si cun buru-buru berjanji. Pemimpin sekte, jangan khawatir. Kami pasti akan melakukan yang terbaik, jawab para murid. Melihat Ma Wangshan pergi, tetua keempat tidak bisa menahan nafas lega. Jika Ma Wangshan meneruskan masalah mereka mengubah peraturan, dia tidak akan tahu bagaimana menjawabnya. Untungnya, tetua pertama yang angkat bicara. Jika itu aku, aku mungkin tidak akan tahu bagaimana aku mati. 1709. Terima kasih Tuan. Linlong berjalan ke sisi si cun setelah kerumunan itu bubar. Dia tahu bahwa si cun peduli padanya. Kata-katamu membuatku malu, kata si cun dengan canggung. Kemudian, dia bertanya, Linlong, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya? Aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu hanyalah monster kelas 6 tingkat 1. Benar, aku memang menyembunyikan kekuatanku. Linlong mengangguk. Apakah begitu? Si cun berkata dengan canggung. Sebagai Tuan Linlong, dia secara alami merasa malu karena dia tidak melihat kekuatan Linlong. Lalu, bagaimana kamu mendapatkan bakat asal kucing sirius? Si cun bertanya. Ketika saya berada di kota Nanzu, saya pergi berburu dan bertemu dengan kucing sirius yang terluka. Saya cukup beruntung bisa melumpuhkannya, dan kemudian saya dapat mengonsumsi garis keturunan bakatnya, kata Linlong. Maksudmu, kamu hanya perlu mengonsumsi garis keturunan bakat kucing sirius satu kali untuk mendapatkan bakat asalnya. Si cun mau tidak mau bertanya. Ya itu betul. Linlong mengangguk. Kalau begitu, kamu benar-benar berbakat. Kamu hanya perlu mengonsumsi garis keturunan bakat kucing sirius satu kali untuk mendapatkan bakat asalnya. Si cun mau tidak mau berseru. Dia memikirkan sesuatu dan kemudian berkata dengan tatapan bingung, saya ingat bakat Anda tingkat rendah ketika Anda mengikuti tes sebelumnya. Tentu saja, dia tidak melihat ujian Linlong. Dia melihatnya melalui informasi pendaftaran Linlong. Benar, itu memang level rendah. Linlong mengangguk. Jika levelnya rendah, bagaimana kamu bisa mendapatkan bakat asal kucing sirius dalam sekali jalan? Si cun tidak mengerti. Aku juga tidak tahu. Singkatnya, aku memperoleh garis keturunan bakat kucing sirius segera setelah aku mengkonsumsinya, kata Linlong. Bagaimanapun juga, kamu telah mendapatkan garis keturunan bakat kucing sirius. Jadi, bekerja keraslah. Si cun memujinya. Dia memikirkan sesuatu dan bertanya, karena kamu telah memperoleh bakat asal, kamu seharusnya juga memperoleh bakat budidayanya, bukan? Benar, saya sudah memperoleh bakat budidaya kucing sirius. Sekarang, saya memiliki bakat budidaya tingkat menengah, jawab Linlong. Tidak buruk, tidak buruk. Si cun memujinya sambil tersenyum. Jika Linlong bisa mempertahankan tingkat bakatnya, dia mungkin akan menjadi ahli kelas tetua di masa depan. Ketika saatnya tiba, dia akan bangga sebagai tuannya. Di masa depan, kamu selalu bisa bertanya padaku jika kamu memiliki pertanyaan, kata si cun. Saat dia berbicara, dia bahkan mengeluarkan tiga pil peningkat esensi dan menyerahkannya kepada Linlong. Tuan, saya tidak menyiapkan hadiah apapun. Ini tiga pil peningkat esensi untuk Anda terlebih dahulu. Linlong tentu saja tidak berdiri pada upacara. Dia segera mengambilnya dan berkata, terima kasih, guru. Bekerja keras, kata si cun sambil tersenyum. Sementara guru dan muridnya mengobrol dan tertawa, Menghan, Mengzi, dan yang lainnya di sisi lain secara alami memiliki ekspresi yang sangat jelek. Melihat Menghan, Mengzi berkata, Paman kelima, dari kelihatannya, Linlong ini menyambar kucing sirius kita dan sangat beruntung karena dia memperoleh kemampuan bawaan dari kucing sirius. Mungkin itu masalahnya. Kalau tidak, dengan latar belakang keluarganya, bagaimana dia bisa mendapatkan garis keturunan bakat dari kucing sirius? Mengzi berkata dengan wajah muram. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, namun, jangan meremehkannya. Karena anak ini bisa mendapatkan kemampuan bawaan kucing sirius setelah mengonsumsi garis keturunan kucing sirius satu kali, itu berarti bakatnya tidak buruk. Sier tahu, Mengzi mengangguk. Meskipun dia tidak senang dengan Linlong, itu adalah kebenarannya. Paman kelima, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mengzi bertanya. Tentu saja, kita harus terus menghadapinya. Namun, kita tidak boleh memperingatkannya. Bagaimanapun, dia telah menarik perhatian Master Sekte. Oleh karena itu, jika kita bergerak, kita harus membunuhnya dalam satu serangan. Jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Kata Menghan. Namun, bagaimana jika Master Sekte mengetahuinya? Mengzi khawatir. Meskipun keluarga Meng memiliki pengaruh di kota Fuan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Sekte dan Yangdan Master Sekte. Tentu saja, dia khawatir Mawangshan akan menyerang keluarga Meng jika dia mengetahuinya. Bagaimana jika Master Sekte mengetahuinya? Menghan mengerutkan kening dan berkata, Itulah mengapa aku berkata untuk membunuhnya dalam satu serangan tanpa meninggalkan jejak apapun. Kalau begitu, hanya kamu, Paman Kelima, yang bisa melakukannya sendiri. Kata Mengzi. Bagaimanapun, Linlong memiliki kekuatan untuk menghadapi Macan Kumbang. Bahkan seseorang dengan kekuatannya tidak dapat menjamin bahwa dia akan mampu membunuh Linlong. Tentu saja aku akan melakukannya sendiri. Kamu juga harus membantu. Namun, kita masih membutuhkan keluarga untuk mengirimkan bala bantuan. Lagi pula, anak itu sangat licik. Kata Menghan. Kalau begitu aku akan kembali dan memberitahu ayah. Mengzi buru-buru berkata. En, kalau begitu kamu kembali dan aku akan menulis surat untuk kamu bawa. Saat itu, ayahmu tidak akan curiga apapun. Kata Menghan. Kemudian, dia menemukan tempat untuk menulis surat dan membiarkan Mengzi membawanya pergi. Mengzi bergegas ke kota Fuan tanpa henti dan segera bertemu ayahnya, Patriar Keluarga Meng. Zier, ada apa? Melihat Mengzi terburu-buru, Patriar Keluarga Meng, Meng Ying mau tidak mau bertanya. Ayah, seperti ini. Mengzi segera memberitahu ayahnya tentang konflik antara Linlong dan mereka. Setelah itu, dia mengeluarkan surat yang ditulis oleh Menghan. Maksudmu anak itu jenius dan dihargai oleh master sektemu. Meng Ying tidak bisa menahan cemberut setelah membaca surat itu. Benar, anak itu memang memiliki bakat dan dihargai oleh master sekte kita. Mengzi mengangguk. Jantungnya berdebar kencang, takut ayahnya memilih untuk tidak berurusan dengan Linlong. Yang membuatnya senang, Meng Ying mengangguk. Kalau begitu, kita harus menghadapi anak itu lebih jauh lagi. Jika kita membiarkannya menjadi lebih kuat, aku khawatir keluarga Meng kita pun akan hancur. Meng Ying segera menugaskan beberapa orang untuk mengikuti Mengzi ke sekte dan yang. Tentu saja, mereka tidak memasuki sekte dan yang tetapi bersembunyi di luar. Setelah itu, mereka mengatur agar orang-orang mengawasi Linlong. Begitu Linlong keluar dari sekte dan yang, mereka akan segera memberitahu yang lain untuk mengikutinya. Yang membuat mereka senang, mereka segera mengetahui bahwa Linlong telah meninggalkan sekte dan yang. Terlebih lagi, sepertinya dia pergi ke gunung belakang untuk menyelesaikan misi. Ini tentu saja merupakan hal yang baik bagi mereka. Segera, Meng Han dan yang lainnya mengikuti di belakang Linlong. Untuk memastikan tidak terjadi kecelakaan, Wang Zhe dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi kali ini. Saat mereka mengikuti di belakang Linlong, mereka juga sangat berhati-hati agar tidak ditemukan oleh Linlong. Namun, mereka tidak tahu bahwa setiap gerakan mereka telah diketahui oleh Linlong. Mengingat kekuatan spiritual Linlong yang kuat, sangat mudah baginya untuk melakukannya. Dia sudah menebak dengan benar. Orang-orang ini belum menyerah untuk berurusan dengannya. Linlong berpikir sendiri ketika dia merasakan para ahli mengikuti di belakangnya. Dia tahu bahwa jika dia dikelilingi oleh orang-orang ini, bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia pasti akan kehilangan lapisan kulitnya. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk menghadapi orang-orang ini secara langsung. Sebaliknya, dia mempercepat dan berlari ke depan. Begitu dia melarikan diri, bagaimana orang-orang di belakangnya bisa menyusul. Segera, mereka kehilangan jejaknya. Tentu saja, mereka tidak mau menyerah, jadi mereka terus mencari di sekitar. Namun, mereka tidak dapat menemukannya dan pada akhirnya hanya bisa menyerah. Anak ini sepertinya bisa merasakan kehadiran kita sebelumnya. Setelah mereka berkumpul, seseorang berkata, Itu benar, kekuatan spiritualnya tidak boleh lemah, sehingga dia bisa merasakan kehadiran kita terlebih dahulu dan melarikan diri. Meng Han mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Meng Zi sedikit cemas. Mereka memiliki begitu banyak ahli, namun mereka gagal mengepung Linlong dan bahkan memperingatkannya. Tentu saja, dia cemas. Kami hanya bisa mencari peluang lain. Meng Han mengerutkan kening. Lain kali, kita harus mengepungnya terlebih dahulu. Dengan begitu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Itu ide yang bagus, tapi bagaimana kita tahu kemana dia akan pergi selanjutnya? Seseorang mau tidak mau bertanya. Kita hanya bisa menebak. Namun, ada kemungkinan besar dia akan pergi ke belakang gunung, jadi kita harus bisa menebak dengan benar. Bahkan jika kita tidak bisa menebak dengan benar, tidak akan sulit untuk mengelilinginya. Karena kita selangkah lebih maju, kata Meng Han. Setelah berpikir beberapa lama, Meng Han menambahkan, Juga, saya akan meminta Master Aula dengan teknik gerakan cepat untuk membantu kita. Ketika saatnya tiba, kita akan memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkan Lin Long. Itu hebat. Meng Zee segera bersuka cita dan bertanya, Paman kelima, apakah kamu memanggil Ketua Aula Han Yi? Benar, itu adalah Ketua Aula Han Yi. Dia memiliki hubungan yang baik denganku, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk meminta bantuannya. Meng Han mengangguk. Setelah beberapa diskusi, mereka kembali ke sekte tersebut. Begitu mereka tiba, Meng Han segera pergi mencari Ketua Aula Han Yi. Dia memiliki hubungan yang baik dengan pihak lain, jadi dia secara alami setuju untuk membantu setelah memberinya beberapa puluh ribu koin sky cloud. Di sisi lain, Lin Long melanjutkan misinya setelah menghindari kejaran orang-orang tersebut. Setelah dua hari, dia kembali ke Aula Misi Sekte Inti yang setelah menyelesaikan misinya. Karena orang-orang yang mendaftar setiap kali berbeda dan orang-orang ini tidak diizinkan untuk melihat urusan pribadi para murid, fakta bahwa Lin Long menyelesaikan misinya begitu cepat tidak diketahui oleh orang lain di sekte tersebut. Jika tidak, orang-orang di sekte tersebut akan sangat menghormatinya jika masalah ini menyebar. Setelah datang ke Aula Misi untuk menukar poinnya, Lin Long menggunakan semua poinnya untuk ditukar dengan pil pemeliharaan esensi. Saat ini, meningkatkan kekuatannya adalah hal terpenting baginya, jadi dia secara alami menukar pil pemeliharaan esensi. Setelah mendapatkan pil pemeliharaan esensi, dia kembali ke kamarnya dan terus berkultivasi. Dengan pil pemeliharaan esensi kali ini dan yang diberikan si Chun sebelumnya, dia benar-benar berhasil menembus dari prajurit binatang kelas 1 menjadi prajurit binatang kelas 2 tahap awal. Sejujurnya, bahkan Lin Long sendiri terkejut dengan terobosan yang begitu cepat. Karena dia sudah memiliki kekuatan prajurit binatang kelas 2, dia seharusnya mampu menghadapi Meng Han dan yang lainnya, pikir Lin Long dalam hati. Karena dia telah menerima misi, dia tidak perlu pergi ke Ola Misi. Oleh karena itu, dia langsung keluar dari Sekte Inti Yang dan menuju pegunungan belakang. Meng Han dan yang lainnya secara alami menghela nafas lega ketika mereka melihat Lin Long keluar tanpa ada yang mengikutinya. Kemudian, mereka buru-buru mengikutinya. Lin Long memperhatikan mereka segera setelah mereka mengikutinya, jadi dia buru-buru meningkatkan kecepatannya seperti sebelumnya. Meski kekuatannya meningkat, masih sulit baginya untuk bertarung dengan empat tangan jika dia dikepung. Oleh karena itu, dia secara alami menghindari dikelilingi. Yang membuatnya cemberut adalah di antara orang-orang yang mengikutinya, jelas ada seseorang dengan kecepatan luar biasa. Seiring berjalannya waktu, orang itu semakin dekat dengannya. Lin Long tidak punya pilihan selain bergegas maju. Nak, kamu cukup cepat, tapi bagaimana kamu bisa berlari lebih cepat dariku, Han Yi. Senyuman muncul di wajah Han Yi. Saat dia memikirkan hal itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengejar Lin Long. Seiring berjalannya waktu, dia semakin dekat dengan Lin Long. Pada akhirnya, hanya ada jarak sekitar 60 kaki di antara mereka. Nak, kamu sudah selesai. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, dia baru saja akan mengerahkan lebih banyak kekuatan ketika ekspresinya berubah tanpa sadar. Ini karena dia melihat seekor binatang buas menyerang ke arahnya dari sebelah kanannya. Binatang buas itu tidak kuat, tapi itu jelas akan mempengaruhi pengejarannya terhadap Lin Long. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa berhenti dan menghadapi binatang buas itu. Dengan serangan telapak tangan, binatang buas itu langsung terlempar. Namun, begitu dia berhenti, Lin Long sudah bersembunyi di semak-semak di depan. Pada saat dia bergegas, Lin Long sudah tidak terlihat. Setelah mencari beberapa saat, dia tidak dapat menentukan ke arah mana Lin Long melarikan diri. Pada saat ini, Meng Han dan yang lainnya juga menyusul. Hol Master Han, apakah anak itu melarikan diri? Meng Han mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Han Yi berhenti seperti lalat tanpa kepala. Dia dihadang oleh binatang buas itu. Kalau tidak, aku pasti sudah menyusul Lin Long. Ekspresi Han Yi jelek saat dia menunjuk ke arah binatang buas di dekatnya. Jadi dia dihadang oleh binatang buas. Ketika mereka melihat ke arah Han Yi dan melihat memang ada binatang buas di sana, mereka semua menghela nafas lega. Kalau tidak, jika Han Yi tidak bisa mengejar Lin Long, bagaimana mereka bisa menghadapinya di masa depan? Mari kita biarkan anak itu melarikan diri sekali lagi. Meng Zi berkata dengan kesal. Ah! Saat mereka hendak kembali ke tempat mereka datang, tangisan menyedihkan tiba-tiba terdengar dari jarak dekat di depan. Meng Zi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, itu suara Lin Long. Meng Han sangat gembira saat dia berkata, anak itu mungkin sedang terjerat oleh binatang buas. Ayo cepat dan kejar dia. Saat suaranya memudar, Han Yi sudah melesat ke depan seperti anak panah. Yang lain buru-buru mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat asal suara Lin Long. Mereka melihat noda darah di sini, dan ada tanda-tanda pertarungan sengit. Itu seharusnya milik Lin Long. Meng Han berkata dengan gembira. Sepertinya dia mengalami cedera yang cukup serius. Han Yi mengangguk setuju. Namun, ekspresi mereka berubah jelek karena mereka tidak bisa melihat ke mana Lin Long melarikan diri. Meng Han segera berkata, anak itu terluka dan pasti tidak bisa pergi jauh. Ayo berpencar dan cari. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Lin Long. Bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Kelompok tersebut segera berpencar dan mulai mencari Lin Long. Mereka mencari dengan sangat hati-hati dan tidak melewatkan satu tempat pun. Namun, setelah mencari beberapa saat, mereka masih tidak menemukan petunjuk apapun. Percaya bahwa Lin Long terluka, mereka tidak menyerah dan malah memperluas area pencarian mereka. 1710. Nyatanya, Lin Long tidak terluka sama sekali. Jeritan dan bekas luka di tanah itu palsu. Saat ini, dia sebenarnya berada di pohon di sebelah orang-orang ini. Alasan mengapa Lin Long melakukan ini adalah untuk membuat orang-orang ini lengah. Dia ingin melihat orang-orang ini memperluas area pencariannya, karena begitu mereka memperluas area pencariannya, mereka akan tersebar, yang akan membuatnya lebih mudah untuk menangani mereka secara terpisah. Setelah beberapa saat, Lin Long berjalan ke arah tertentu. Ada dua orang di sana, dan salah satunya adalah yang terlemah di antara mereka. Orang yang paling lemah tentu saja adalah Mengzi. Mengzi memiliki kekuatan seorang Bismaster tingkat dua pemula, sementara orang lain memiliki kekuatan seorang Bismaster tingkat menengah kedua. Lin Long tidak berani gegabuh. Setelah mengikuti mereka, dia meminum pil penambah ki tingkat lima. Saat dia hendak pindah, jelas ada dua jalan untuk mendapatkan uang. Orang lain segera berkata, Tuan muda, saya akan mencari di sebelah kiri. Anda mencari di sebelah kanan. Oke, Mengzi segera berkata. Setelah mengatakan itu, keduanya berpisah. Karena mereka yakin Lin Long terluka, mereka tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi jika mereka bertemu Lin Long sendirian. Ini bahkan lebih baik bagi Lin Long. Dia segera mengikuti Mengzi di sebelah kanan. Saat ini, dia benar-benar mampu membunuh kedua orang ini. Namun, agar tidak membuat musuh waspada, dia tidak segera bergerak. Sebaliknya, dia mengikuti Mengzi untuk sementara waktu. Lin Long, kamu benar-benar pandai berlari. Namun, bagaimanapun kamu berlari, bagaimana kamu bisa lepas dari tangan kami saat kamu terluka? Mengzi berkata dengan bangga sambil berjalan. Meskipun dia tidak dapat menemukan Lin Long untuk saat ini, dia yakin bahwa dia pasti akan menemukannya suatu hari nanti. Saat dia merasa senang dengan dirinya sendiri, sesosok tubuh diam-diam muncul di depannya. Lin Long, Mengzi yang terkejut langsung membuka matanya lebar-lebar. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Lin Long, dia langsung menghela nafas lega. Lin Long, kamu hampir mati, namun kamu masih membuatku takut. Kamu pantas mati, Mengzi berkata dengan dingin. Secara logika, dia seharusnya memperingatkan Lin Long saat ini. Namun, karena dia merasa meski Lin Long tidak cedera, dia tidak akan bisa menandinginya, apalagi sekarang dia terluka, dia tidak berniat memperingatkannya. Dia berencana menjatuhkan Lin Long sendirian. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengambil pedang panjang di tangannya dan menyerang Lin Long. Dia mengira Lin Long terluka, jadi dia hanya menggunakan 80 persen kekuatannya. Lin Long dengan santai mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Saat aura pedangnya muncul, ekspresi Mengzi segera berubah. Ini karena dia menyadari aura pedang Lin Long sangat mengejutkan. Itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang Bisman level 1. Bang! Mengzi terlempar karena dampak pedang Ki. Pada saat dia berdiri, Lin Long sudah berada di depannya, pedang panjang di tangannya mengarah ke tenggorokannya. Mengzi ingin memperingatkan mereka, tetapi karena pedang panjang Lin Long, dia tidak berani melakukannya. Lin Long, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan penjinak binatang buas tingkat 2? Dia bertanya dengan tidak percaya. Itu karena aku sudah memiliki kekuatan Beastmaster peringkat 2. Lin Long tersenyum dengan tenang. Tidak mungkin, jika kamu memiliki kekuatan Beast Warrior peringkat 2, mengapa para tetua itu tidak tahu? Mengzi masih tidak percaya. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Setelah mengatakan itu, Lin Long mengayunkan pedangnya. Melihat Lin Long hendak membunuhnya, Mengzi buru-buru berteriak, Jangan bunuh aku. Lin Long awalnya ingin membunuhnya secara langsung, tetapi dia ingat bahwa dia masih belum tahu siapa yang datang bersama Mengzi dan Menghan. Oleh karena itu, dia berhenti dan bertanya, Siapa yang ikut denganmu? Orang-orang itu jauh lebih kuat dari Wangze, jadi dia menduga mereka tidak seharusnya berasal dari Sekte dan Yang. Mereka berasal dari keluarga Mengku. Izinkan aku memberitahumu, aku adalah tuan muda keluarga Meng kota Fuan. Jika kamu membunuhku, keluarga Meng pasti tidak akan melepaskanmu. Mengzi langsung berkata setelah mendengar pertanyaan Lin Long. Setelah mengatakan itu, dia malah merasa sedikit bangga. Lagipula, tidak banyak orang dengan statusnya di Sekte dan Yang. Apakah keluarga Meng di kota Fuan masih kuat? Lin Long bertanya. Tentu saja, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh murid kecil dari Sekte dan Yang sepertimu. Mendengar pertanyaan Lin Long, Mengzi mengira Lin Long takut dan merasa lebih bangga. Kamu salah. Bahkan jika kamu adalah putra gubernur kota Fuan, aku akan tetap membunuhmu. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak punya nyali, kata Mengzi. Dia merasa Lin Long hanya sesumbar. Siapa sangka sebelum dia selesai berbicara, pedang panjang Lin Long telah menebas tenggorokannya. Mata Mengzi membelalak. Bahkan pada saat kematiannya, dia tidak percaya Lin Long benar-benar akan membunuhnya seperti itu. Setelah membunuh Mengzi dan mengambil spes ring miliknya, sebuah suara datang dari sisi lain medan perang. Jelas sekali, orang di sebelah kiri telah mendengar suara itu dan bergegas mendekat. Tuan Muda, Tuan Muda, teriak orang itu sambil berjalan. Melihat tidak ada jawaban, wajahnya tenggelam. Saat dia hendak bergerak, pedang Ki yang kuat telah menyerang dari samping. Sudah terlambat bagi orang tersebut untuk menghindar. Pedang panjang Lin Long telah menembus dada kirinya. Mata orang itu juga terbuka lebar. Bahkan pada saat kematiannya, dia masih tidak percaya bahwa dia dibunuh oleh Lin Long. Dengan kekuatan Lin Long saat ini, ditambah dengan serangan diam-diam, sangatlah mudah untuk membunuhnya. Setelah mengambil cincin spasial dari orang tersebut, Lin Long berjalan ke arah lain. Tidak lama kemudian, dia membunuh dua orang lainnya. Setelah dia membunuh enam orang, Menghan dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Lima sisanya mengepung Lin Long pada saat yang bersamaan. Ada lima orang di sisi lain, dan Lin Long sendirian. Jika dia dikepung, dia tidak akan menjadi lawan mereka sama sekali. Oleh karena itu, Lin Long tidak memilih untuk melawan mereka secara langsung. Sebaliknya, dia berbalik dan lari. Melihat orang yang dibunuh oleh Lin Long di tanah, Menghan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat jelek. Mengejar, perintah Menghan, dan mereka mengejar Lin Long lagi. Menghan dan yang lainnya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal. Mereka hanya mengira hanya satu orang yang meninggal. Kalau tidak, mereka tidak akan berani mengejar Lin Long seperti ini. Tentu saja, Han Yi masih mengejarnya, tetapi karena kekuatan Lin Long meningkat, dia tidak bisa mengejar Lin Long secepat sebelumnya. Alhasil, Han Yi hanya bisa mempercepat. Karena itu, ditambah dengan fakta bahwa ada beberapa tubuh binatang buas yang membusuk di sekitarnya, Menghan dan yang lainnya benar-benar kehilangan jejak Lin Long dan Menghan untuk sementara waktu. Saat mereka mencari secara perlahan, Lin Long telah melarikan diri dari jarak yang relatif jauh. Setelah memastikan bahwa Mengzi dan yang lainnya tidak mengikutinya dan hanya ada satu orang di belakangnya, Lin Long segera berhenti. Melihat Lin Long telah berhenti, Han Yi pun berhenti dan menatap Lin Long dengan dingin. Nak, kamu benar-benar bisa lari. Meskipun kecepatan Lin Long jelas lebih cepat dari sebelumnya, dia tidak menyangka Lin Long memiliki kekuatan penjinak binatang tingkat dua puncak. Oleh karena itu, dia masih tidak menganggap serius Lin Long seperti sebelumnya. Kamu merayuku, Lin Long tersenyum tipis. Karena Han Yi tidak mengenakan seragam ketua balai dan Mengzi tidak menyebutkannya sebelumnya, Lin Long tidak tahu bahwa Han Yi adalah ketua balai dari sekte Inti Yang. Berat, biarkan aku menghabisimu. Han Yi mengeluarkan pedang panjangnya dan mengaktifkan energi di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Jika dia tidak melihat orang yang dibunuh oleh Lin Long ketika dia lewat, dia tidak akan mengeluarkan pedang panjangnya. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menyerang Lin Long dengan pedangnya. Adapun Lin Long, dia juga mengacungkan pedangnya dan menggunakan teknik pedang ular roh. Han Yi hanyalah penjinak binatang kelas delapan. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Long? Terlebih lagi, Lin Long telah menggunakan teknik pedang ular cekatan. Oleh karena itu, Han Yi langsung bingung. Namun, teknik gerakannya ternyata sangat bagus, jadi dia nyaris tidak bisa bertahan. Namun, sepertinya dia tidak akan bisa bertahan lama. Berat, kamu, kenapa kamu memiliki kekuatan penjinak binatang kelas 2? Han Yi berseru sambil bertarung. Lin Long sebelumnya hanyalah penjinak binatang tingkat 1, tapi sekarang dia memiliki kekuatan penjinak binatang tingkat 2. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Lin Long mengabaikannya dan terus menggunakan teknik pedang ular cekatan. Pada saat ini, terlihat jelas bahwa ada pembangkit tenaga listrik yang berlari dari belakang Han Yi. Lin Long tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Meng Han telah mengetahui keributan ke arah ini. Jika Lin Long terus menggunakan teknik pedang ular cekatan, dia bisa membunuh Han Yi sebelum Meng Zi tiba. Namun, jika itu terjadi, dia mungkin harus menghadapi Meng Zi segera setelah membunuh Han Yi. Oleh karena itu, demi kehatian-hatian, dia langsung menggunakan bakat asal kucing sirius. Dia baru saja mencobanya. Walaupun energi dari pil peningkatan energi tidak dapat dianggap sebagai kekuatannya sendiri, namun tetap dapat menstimulasi bakat asal kucing sirius. Segera setelah bakat asal kucing sirius distimulasi, siluet kucing sirius segera muncul di belakangnya. Dalam sekejap, aura kuat kucing sirius muncul dari tubuhnya. Asal bakat, Han Yi terkejut saat melihat Lin Long menggunakan bakat asal kucing sirius. Saat ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertarung. Namun, dia baru saja berada dalam posisi pasif. Setelah Lin Long menggunakan bakat asal kucing sirius dan menjadi lebih kuat, dia tidak dapat bertahan lagi. Oleh karena itu, dia langsung dikirim terbang dengan pedang Lin Long. Lin Long segera bergegas dan menebaskan pedang panjang di tangannya ke tenggorokan Han Yi. Kemudian, dia mengambil spesering dari tangan Han Yi. Saat ini, Meng Han sudah berlari dari depan. Tidak hanya Meng Zi, tiga orang lainnya juga mengepungnya dari kedua sisi. Akan sulit bagi Lin Long untuk menghadapi empat orang, jadi dia berbalik dan berlari lagi. Ketika Meng Han dan yang lainnya mengelilinginya, mereka hanya melihat sosok Lin Long. Keempatnya buru-buru mengejarnya, tapi setelah mengejar beberapa saat, mereka kehilangan jejak lagi. Penatua Meng Han, haruskah kita terus mencari di sekitar? Seseorang buru-buru menatap Meng Han dan bertanya. Meng Han adalah master balai di sekte Inti Yang, jadi statusnya di keluarga Meng tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi. Tidak untuk saat ini, ayo kita kembali dan melihat Han Yi dulu, kata Meng Han dengan ekspresi jelek. Selama periode waktu ini, hanya sedikit dari mereka yang mengejar Lin Long. Dia sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sekarang Han Yi sudah mati, bagaimana mereka bisa berpencar untuk mencari lagi? Tak lama kemudian, mereka berempat kembali ke sisi Han Yi. Ketika mereka melihat keadaan kematian Han Yi, ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Mungkinkah kekuatan anak itu berada di atas tahap ke-8 kelas 2? Seseorang tidak bisa tidak bertanya-tanya. Karena jika dia tidak memiliki kekuatan seperti itu, mustahil baginya untuk membunuh Han Yi dengan mudah. Itu mungkin kekuatan dari penjinak binatang puncak kelas 2. Terlebih lagi, dia tidak terluka sama sekali. Dia pasti telah memasang jebakan untuk kita. Meng Han berkata dengan ekspresi muram. Tapi, bukankah mereka mengatakan bahwa dia hanya memiliki kekuatan Bistamer kelas 1? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat sekarang? Seseorang bertanya dengan bingung. Artinya dia menyembunyikan kekuatannya sejak awal. Kata Meng Han. Jika itu masalahnya, bukankah yang lain akan berada dalam bahaya? Seseorang di sampingnya memikirkan sesuatu dan terkejut. Mereka memang dalam bahaya. Kalau tidak, tidak ada alasan mengapa mereka tidak muncul begitu lama. Meng Han segera berteriak dan memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk berkumpul di sekelilingnya. Namun, tidak ada respon saat suaranya terdengar. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi pada mereka. Seseorang berkata, Sekarang, semua orang tidak bisa berpencar dan mencari yang lain di hutan lebat. Meng Han segera berkata, Jika mereka bersama, dia tidak perlu khawatir akan terjadi apapun. Hal terpenting saat ini adalah menemukan Meng Zi dan melihat apakah sesuatu benar-benar terjadi padanya. Bagaimanapun, Meng Zi adalah putra dari kepala keluarga Meng dan keponakannya. Segera, sekelompok orang dengan hati-hati mencari di sekeliling. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya menemukan Meng Zi. Namun, jelas sekali bahwa Meng Zi sudah lama meninggal. Linlong, aku, Meng Han, tidak akan pernah memaafkanmu. Melihat mayat Meng Zi, Meng Han berteriak dengan marah. Penatua Meng Han, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang di sampingnya mau tidak mau bertanya. Mereka keluar dengan begitu banyak orang, tapi sekarang hanya mereka berempat yang tersisa. Dia merasa sedikit takut. Bocah itu cepat dan semangatnya kuat. Akan sulit bagi beberapa dari kita untuk menghadapinya. Jadi, ayo kita kembali dan temukan Patriark untuk menemukan seseorang yang lebih kuat untuk menghadapinya. Kata Meng Han. Meskipun dia tidak sabar untuk menggiling tulang Linlong menjadi abu, dia tahu bahwa akan sulit bagi beberapa dari mereka untuk berurusan dengan Linlong. Tentu saja, dia tidak akan takut jika mereka bertemu langsung dengan Linlong. Namun, masalahnya adalah Linlong tidak memberinya kesempatan seperti itu. Baiklah, ayo kembali. Meng Han dan yang lainnya berbalik dan berjalan kembali ke arah mereka datang. Melihat mereka berbalik dan pergi, Linlong hanya bisa mengerutkan kening. Dia tentu saja tidak ingin membiarkan harimau itu kembali ke gunung karena begitu orang-orang ini kembali, kekuatan aslinya pasti akan terungkap. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Dengan pemikiran itu, Linlong segera mengikuti mereka. Karena mereka satu kelompok, Meng Han dan yang lainnya tidak menyangka Linlong benar-benar berani mengikuti mereka. Tempat ini masih cukup jauh dari Sekte Inti Yang, jadi Linlong tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mengikuti mereka dan menunggu kesempatan yang paling sesuai.